ingat apa yang kukatakan, teruslah maju dengan kecepatan penuh serahkan Yesuan padaku pada saat ini, orang-orang keluarga Su, serta Yesizi dan yang lainnya telah menyadari bahwa tidak realistis untuk bertarung di sini mereka hanya akan melukai diri sendiri dan orang lain oleh karena itu, mereka menahan niat membunuh dewa pembunuh dan bergerak maju, selangkah demi selangkah sementara Yesuan masih khawatir, Longchen berkata padanya kakak, pergilah, wanita muda itu terlalu baik aku baik-baik saja, kata Yesuan sambil menahan tekanan melihat mereka dengan penuh tekat, Yesuan akhirnya menganggup dan melangkah maju Longchen benar, dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan tempat pertama tidak perlu membuang waktu di sini bersama mereka oleh karena itu, Yesuan berbalik dan pergi menahan niat membunuh dewa pembunuh ini membutuhkan kemauan yang kuat serta daya tahan yang kuat Yesuan mengertakan giginya dan secara bertahap mengikuti yang lain Yesyong, Sudong, dan yang lainnya juga Tekun mengikuti yang lain di jalan yang gelap ini semua orang sudah berada di alam bela diri dewa jadi penglihatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa namun, di kuil dewa pembunuh ini yang dipenuhi kabut darah mereka menyadari bahwa penglihatan mereka tidak terlalu jauh lebih dari 10 meter jauhnya sulit untuk melihat dengan jelas mari kita maju situasi Yesuan tidak terlihat baik bahkan jika dia tidak bergerak wajahnya sudah dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar niat membunuh dewa pembunuh menghancurkan tekadnya belum lagi bergerak maju bahkan jika dia hanya berdiri di sini dia tidak akan mampu menahannya oke Longchen menganggup dan mempersilahkan Yesuan pergi terlebih dahulu dia berdiri di samping dan mengamati gerakan Yesuan pada saat ini yang lainnya sudah meninggalkan pandangan mereka demi harta karun yang mengejutkan itu mereka berjuang untuk menjadi yang pertama setelah berjalan sekitar 10 meter tekanan dari niat membunuh dewa pembunuh sangat kuat pada saat ini Longchen merasa sulit untuk bernapas Yesuan bahkan lebih buruk wajahnya pucat dan keringat dingin menetes pada saat ini dia bahkan tidak bisa berbicara namun dari matanya yang keras kepala terlihat bahwa dia tidak mau menjadi beban juga tidak mau menyerah bertahan selangkah demi selangkah setiap kali dia melangkah maju dia akan merasakan tekanan di depannya meningkat kekuatan penghancur yang dibentuk oleh kehendak pembantaian tidak memengaruhi tubuh tetapi roh bela diri dewa ini adalah inti dari setiap orang jadi itu sangat tidak nyaman dia bahkan mungkin berhalusinasi situasi Longchen jauh lebih baik daripada Yesuan Gad Marsial Spirit berbentuk naga miliknya tentu jauh lebih ulet daripada Yesuan tetapi tetap saja tidak dapat melindungi Yesuan sekitar total 30 meter slater wheel milik Longchen telah meningkat hingga ke titik di mana Longchen bahkan sulit untuk melangkah adapun Yesuan kepalanya dipenuhi keringat dingin wajahnya pucat pasi seperti kertas lilin pada saat yang sama tubuhnya bergetar hebat seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin yang telah membasahi punggungnya perubahan yang paling jelas adalah matanya telah berubah menjadi merah darah membunuh tiba-tiba dia, yang hampir pingsan mengeluarkan suara gemuruh dan menghunus pedang darah melayangnya tanpa menghiraukan yang lain dia menebas Longchen tubuhnya berbau darah jelas bahwa dia telah kehilangan keinginannya kamu Suan Longchen meraih pedang darah terapung milik Yesuan dengan satu tangan dan bergegas ke depannya dia meraung ke arah wajah Yesuan dia masih memiliki kekuatan untuk berbicara setelah mendengar raungan Longchen darah di mata Yesuan tampak sedikit memudar dia ditahan oleh Longchen dan berhenti berjuang sejenak dengar, jangan melawan Longchen mencoba menggunakan alam kekosongan besar untuk menariknya masuk jika dalam keadaan sebelumnya Yesuan pasti tidak akan pergi ke alam kekosongan besar namun sekarang setelah dimarahi oleh Longchen pikirannya menjadi sedikit lebih jernih beberapa saat kemudian Yesuan muncul di alam kekosongan besar Longchen dan menghilang dari kuil dewa pembunuh di alam kekosongan besar tentu saja Yesuan tidak bisa merasakan kehendak dewa pembunuh dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong ada kita iksu di mana-mana, tetapi ini adalah tempat yang dikenalnya mengapa aku ada di sini Yesuan menatap kosong ke sekelilingnya kamu mungkin, kerasukan, tadi aku yang membawamu masuk kamu tidak tahan dengan keinginan dewa pembunuh tetaplah di dalam di bawah tekanan yang sangat besar, Longchen masih bisa berbicara kerasukan Yesuan tertegun dan berkata aku baru saja melihat adikku diserang oleh Sumo jadi aku menebas Sumo itu aku, Longchen menjelaskan begitu ya, kehendak dewa pembunuh dapat memengaruhi pikiran seseorang dan menyebabkan halusinasi Yesuan masih terkejut dia bertanya dengan hati-hati boneka sebelumnya memberi tahu kita semua untuk berpartisipasi dalam permainan ini apakah tidak apa-apa meninggalkanku disini? dari situasi saat ini sepertinya selama kita memasuki kuil dewa pembunuh kuil itu tidak akan peduli dengan hal lain itulah yang Longchen simpulkan bagaimanapun, Yesuan telah berada di alam kekosongan besar untuk sementara waktu jangan khawatir dan tetaplah disini kakakmu pasti akan merasa tenang sekarang Longchen tersenyum dan terus maju apa yang sedang kamu lakukan? tanya Yesuan ada tiga orang di klansu aku khawatir situasi yang kau sebutkan akan terjadi jika mereka bersikeras mengorbankan salah satu dari mereka untuk menghadapi Yesuan itu mungkin terjadi aku akan pergi dan melihatnya aku ingin melihat seberapa besar tekad yang bisa kutahan Longchen berkata dengan santai ku rasa tidak, aku merasa bahwa tekad ini digunakan pada roh bela diri dewa tidak peduli seberapa kuat dirimu roh bela diri dewa tetaplah bintang pertama petik dua sebelum Yesuan bisa menyelesaikan kalimatnya Longchen sudah terlebih dahulu maju karena dia ditunda oleh Yesuan untuk beberapa waktu orang-orang di depannya sudah pergi permainan ini tidak bergantung pada kecepatan permainan ini bergantung pada siapa yang dapat bertahan lebih lama selain itu, permainan ini bergantung pada kedalaman kedalaman pertama, waktu kedua mengenai kecepatan, hal itu tidak memengaruhi saya sama sekali setelah memikirkan hal ini, Longchen tidak terburu-buru dia mengerti bahwa jika dia terburu-buru dia mungkin memasuki keadaan tak terkendali seperti yang dialami Yesuan tadi selangkah demi selangkah, dia perlahan maju sambil menyesuaikan perlawanannya setelah berjalan 10 meter lagi, Longchen menggertakkan giginya kabut merah di udara telah meresap ke dalam tubuhnya seolah-olah dia telah dibius, dia mulai berjalan dengan goyah di lautan kesadarannya, roh bela diri naga ilahi sedang bergerak tampaknya agak gelisah kekuatan tekat yang mematikan ini sungguh kuat tingkat kelima alam bela diri dewa adalah kesengsaraan angin, api, dan petir tingkat keenam adalah tubuh emas tertinggi tingkat ketujuh adalah Dharma Langit dan Bumi Dharma Langit dan Bumi mengandung kekuatan kehendak langit dan bumi di dalam kekuatan kehendak langit dan bumi, terdapat kekuatan kehendak seseorang kekuatan kehendak ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan kehendak Yehushang seorang pendekar di tingkat ke-8 alam bela diri dewa benar-benar kuat dia dapat membunuh kita semua dengan kekuatan kehendaknya dia bahkan tidak perlu bertarung kadang-kadang, bahkan Divine Origin tidak dapat menutupi kesenjangan pemahaman Longchen melangkah maju dengan susah payah butiran-butiran keringat telah terbentuk di dahinya karena tekanan yang sangat besar, sisik-sisik naga berwarna merah darah di tubuhnya perlahan-lahan muncul karena ia telah menyerap sepersepuluh dari darah esensi, sisik-sisik di tubuhnya menjadi semakin merah Longchen menggertakan giginya dan bertahan selama setengah jam jika dia tidak memiliki tekad yang kuat, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini dia telah berjalan 50 meter pada saat ini, tekad membunuhnya begitu kuat sehingga Longchen tidak tahan lagi tidak, aku masih yang terakhir lagi pula, Yesuan baik hati aku mungkin tidak bisa mengalahkan mereka memikirkan hal ini, Longchen menggertakan giginya dan terus melangkah maju dia masih jauh dari batasnya, tidak seperti Yesuan yang benar-benar kehilangan kesadaran setelah 30 meter Longchen, jika kau tidak bisa bertahan, lupakan saja Yesuan berkata dengan gugup baiklah, teruslah bicara padaku itu akan membuatku lebih jernih Yesuan tiba-tiba berkata, yang membuat Longchen merasa lebih jernih oke, jarang sekali dia berguna karena itu, Yesuan tidak meminta Longchen untuk berhenti sebaliknya, dia terus berbicara anak kucing itu menganggapnya menyenangkan jadi dia juga ikut mengobrol, yang membuat Yesuan terkejut mereka mulai mengobrol satu sama lain tidak nyaman bagi Longchen untuk berbicara jadi dia terus maju ah, terdengar teriakan di depannya, pasti ada seseorang yang sedang diganggu itu pasti Yesiong atau Sudong yang berada di level ketiga alam bela diri dewa Longchen tidak peduli dengan mereka dan terus bergerak maju setelah beberapa meter lagi, dia bisa melihat bahwa Yesiong dan Sudong berlumuran keringat dan darah mata mereka berubah menjadi merah darah dan tampak sangat ganas mereka saling mengaum seperti binatang buas beranikah kau memukul ayahku aku akan menggigitmu sampai mati Yesiong terjepit oleh tubuh gemuk Sudong namun, dia tidak mau menyerah mata merahnya tampak ganas dia menggigit perut Sudong dan merobek sepotong daging ah, Sudong memukul kepalanya berulang kali hingga otaknya keluar keduanya bertarung dengan tinju dan kaki mereka sambil berguling dan mengejar satu sama lain Longchen tidak bisa lagi menyerang segera, tanah di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh ke jurang tak berdasar Longchen menarik napas dalam-dalam mudah sekali dua orang lagi meninggal hanya delapan orang yang tersisa dia menahan napas, menahan tekanan yang sangat besar karena Yesiong dan Sudong tekat Longchen sedikit terguncang tekanan yang sangat besar membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah dia menggertakan giginya, jutaan naga meraum di dalam tubuhnya darahnya melonjak dan dia memaksakan diri untuk berdiri tunggu Longchen menggigit bibirnya dan menyeka keringat dingin di wajahnya namun, keringat itu seperti serangga menempel di wajahnya sungguh tidak nyaman selangkah demi selangkah, dia terus melangkah maju wajahnya yang kemerahan semakin pucat sekitar 30 meter di depan Longchen ada sekelompok rajurit lain di tingkat keempat alam bela diri dewa saat ini, Su Zen berjalan di depan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan Ye Suan memikul tanggung jawab yang berat mengikuti dari belakang di belakang mereka ada Su Yang, Sumo, dan Ye Si Si ketiganya tidak jauh dari satu sama lain 992 Teng Long sedikit melemah dan Gad Marsial Spiritnya perlahan tidak mampu melawan di depannya, Ye, yang disebutkan oleh boneka kayu itu seharusnya adalah mayat Ye Wushang tetapi dia tetap tidak bisa melihatnya Teng Long tidak bisa bertahan lagi dia sudah merasakan situasi Ye Siong dan Su Dong dia tahu bahwa jika dia terus maju kemungkinan besar dia akan berakhir seperti mereka, mati setelah memahami batasannya Teng Long dengan bijaksana berhenti di tempatnya kalian pergilah saat kalian semua mencapai batas menjadi gila, jatuh ke jurang tak berujung mungkin aku akan menjadi yang pertama saat ini, Teng Long hanya bisa berpikir seperti ini setiap orang memiliki batasnya sendiri dan dia hanya bisa mundur ketika menghadapi kesulitan berdiri di tempatnya dan tidak bergerak maju dia merasa jauh lebih baik namun selain berdiri, dia tidak bisa melakukan apapun jika tidak, itu hanya akan membebani dirinya sendiri sedangkan untuk mundur, itu bahkan lebih mustahil dia adalah seseorang yang akan mengandalkan keberuntungan untuk menjadi yang pertama bagaimana dia bisa mundur? sosok Su Yang, Sumo, dan Ye Sizi berangsur-angsur menghilang di depannya Teng Long merasa bangga dengan keputusannya untuk menyerah ia merasa bahwa itu adalah keputusan yang paling bijaksana Sumo dan yang lainnya terus maju sebentar saat ini, mereka bertiga berkeringat deras seharusnya hanya tersisa 100 meter masih ada sekitar 20 meter lagi tetapi 20 meter ini sangat sulit ketiganya juga hampir mencapai batas mereka wajah mereka pucat, dan mereka berkeringat deras jika mereka tidak menggertakkan gigi dan bertahan mereka pasti sudah pingsan sejak lama yang muncul di hadapan mereka adalah fantasi yang menggugah emosi mereka begitu mereka terperangkap dalam fantasi ini kemungkinan besar mereka akan mati bahaya permainan ini tidak kalah dari yang sebelumnya Ye Wuxiang benar-benar orang yang menyimpang tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini jika Anda menginginkan teknik pertarungan super itu Anda harus membayar harganya tiba-tiba Sumo menghentikan langkahnya Su Yang dan Ye Sizi menghela napas lega dengan berkurangnya satu lawan posisi ketiga kemungkinan besar akan diraih oleh Ye Sizi dan Su Yang bahkan jika hanya posisi ketiga mereka akan menerima formasi pedang pembunuh dewa yang sangat berharga Ye Sizi dan Su Yang, kedua kepala keluarga, telah bertarung selama ini mereka tidak akan menyerah sekarang pada akhirnya, Sumo masih terlalu muda dia tidak bisa dibandingkan dengan kita dia benar-benar mengundurkan diri lebih awal pikir Ye Sizi dalam hati Su Yang juga penasaran mengapa Sumo berhenti namun, sekarang bukan saatnya untuk merasa aneh setelah Su Yang dan Ye Sizi berjalan beberapa langkah Sumo tiba-tiba membuka matanya meskipun wajahnya pucat pasi dia masih memperlihatkan senyum tipis Ye Su An, saatnya aku mengejutkanmu dengan pemikiran itu Sumo membuat gerakan yang mengejutkan dia berbalik dan berjalan kembali ke arah asalnya meskipun kecepatan gerak majunya lambat saat dia berjalan mundur dia justru merasa sangat rileks mungkin karena dia telah beradaptasi dengan tekanan yang sangat kuat saat tekanan dari Gat Marsial Spirit berkurang dia akan merasa rileks hal ini membuat Sumo yang merasa sudah mencapai batasnya menjadi lebih tenang setelah berjalan beberapa langkah meskipun tekanannya masih besar Sumo sudah cukup sadar senyumnya berangsur-angsur menggantikan kesulitan yang dirasakannya kedua bocah itu mungkin masih di pintu masuk saat aku mencapai posisi itu aku dapat dengan mudah menjatuhkan mereka ke jurang Ye Su An adalah saudara perempuan bocah itu saat bocah itu mati aku akan berteriak keras dan menyebarkan berita itu Ye Su An pasti akan kehilangan kendali pikirannya jika dia kehilangan kendali pikirannya di tempat itu akibatnya adalah kematian Ye Su An, kamu tidak peduli dengan hubungan kita dan mempermalukanku kamu tidak bisa menyalahkanku karena memberimu akhir seperti itu jika kita ditakdirkan untuk bersama di kehidupan selanjutnya aku akan menikahimu lagi sambil tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya Sumo menahan keinginan dewa pembunuh yang semakin melemah dia mulai berjalan mundur meskipun keinginan dewa pembunuh semakin melemah namun masih sangat kuat dia harus menggunakan 100% energinya untuk menghadapinya namun, dia memperkirakan bahwa ketika dia mencapai pintu masuk, dia seharusnya bisa membunuh tanpa kecelakaan mendengar langkah kaki yang ringan itu, Teng Long yang sedang beristirahat dengan mata terpejam tiba-tiba melihat Sumo berjalan kembali ia terkejut dan bergegas menjaga pikirannya ia menatap Sumo dengan pandangan aneh untungnya, Sumo tidak berjalan ke arahnya dia hanya menatapnya dengan jijik dan terus berjalan kembali mengapa Sumo kembali? Teng Long berpikir sejenak dan segera mengerti jadi dia ingin membuat kedua bocah itu bertindak ini tidak bisa dilakukan lupakan saja, aku tidak bisa menghadapi Sumo aku seharusnya tidak mengambil risiko ini lagi pula, kedua bocah itu tidak punya nilai apapun memikirkan hal ini, Teng Long menggertakkan giginya dan terus bertahan tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan di belakangnya Teng Long merasa ada dua orang di belakangnya yang satu jelas Sumo, yang belum pergi jauh yang satu lagi datang dari belakang terus maju selangkah demi selangkah siapa itu? Ye Siong dan Su Dong sudah mati mungkinkah? Teng Long menoleh dan melihat Long Chen dia baru saja berada di level pertama alam bela diri dewa bagaimana dia bisa datang ke tempat ini? dia sudah lebih dari 60 meter Teng Long tidak bisa kembali sadar namun, dia sudah menoleh dan melihat bahwa Long Chen dan Sumo kebetulan bertemu di tempat ini kemunculan Long Chen juga mengejutkan Sumo dia sebenarnya bisa datang ke sini di tempat ini, tidak akan mudah bagi Sumo untuk bertindak dia bahkan mungkin tidak sanggup menanggungnya rencana awalnya adalah mengambil tindakan di pintu masuk dengan begitu, dia akan lebih percaya diri bocah ini terlalu sulit dihadapi jika dia mengambil tindakan di sini di bawah tekanan besar dari kehendak dewa pembunuh dia mungkin tidak akan berhasil aku hanya bisa mengambil risiko Sumo menggertakkan giginya Long Chen memiliki mata iblis pemakan jiwa saat Sumo berjalan kembali Long Chen sudah tahu niatnya Long Chen merasa lega karena Sumo tidak berurusan dengan Yesuan tetapi dia indera ketuhanan dilepaskan oleh roh bela diri dewa yang setara dengan mata roh bela diri dewa pada saat ini, di bawah tekanan besar roh bela diri dewa bergoyang dan indera ketuhanan Sumo dan yang lainnya tidak berguna saat ini jadi mereka juga sedang dalam proses pembersihan akan tetapi, mata iblis pemakan jiwa milik Long Chen tidak memiliki keterbatasan ini satu-satunya kekurangannya adalah bahwa mata iblis pemakan jiwa hanya dapat melihat jiwa yaitu roh bela diri dewa ia tidak dapat melihat apapun Sumo, saat berjalan ke tempat ini Long Chen juga berkeringat dingin seluruh tubuhnya tertutup sisik sulit untuk melihat wajahnya tetapi jelas tidak lebih baik dari Sumo jika di tempat lain, Long Chen akan mengakui bahwa dia bukan tandingan Sumo namun di sini, di bawah kehendak dewa pembunuh tidak ada yang lebih baik dari yang lain terutama roh bela diri dewa berbentuk naga milik Long Chen itu tidak lebih lemah dari roh bela diri dewa Sumo yang sudah berada di puncak alam bela diri ekstrim namun, jika mereka benar-benar bertarung itu akan sangat merugikan bagi mereka berdua Long Chen juga ingin memperjuangkan tiga hadiah besar tetapi jika Sumo menghentikannya bahkan jika dia bisa lolos dari tangan Sumo kehendak dewa pembunuh pasti akan menyerangnya mati saja, Sumo menyeringai seperti yang diharapkan Long Chen dia melangkah ke arah Long Chen selangkah demi selangkah siapa yang akan mati? siapa tahu? mata Long Chen merah padam itu adalah mata naga roh darah kuno bukan karena terpengaruh Sumo adalah orang yang membuat Yesuan kecewa dan sedih di keluarga Su, jika harus memilih satu orang yang paling dibenci Long Chen dan paling ingin dibunuh tidak diragukan lagi itu adalah Sumo di dalam tubuhnya, darahnya membara tatapan mata Sumo yang penuh penghinaan membuat darah dan kebencian di hatinya meledak ada sikap pantang menyerap pada Long Chen seperti halnya naga roh darah kuno kehendak ini bahkan dapat membuat Long Chen menerobos kehendak dewa pembunuh aku akan memberimu kejutan saat keduanya mendekat, Long Chen mencibir dalam hatinya Sumo memang terkejut setelah kemunculannya, Long Chen tampak berubah menjadi sosok yang berbeda dari seekor domba menjadi serigala yang haus darah cakar tajam di tangannya mencakar Sumo dia tidak melarikan diri tetapi langsung bertarung dengan Sumo di bawah tekanan kehendak dewa pembunuh pertarungan antara keduanya sebenarnya cukup menggelikan tetapi juga penuh bahaya dengan sangat cepat, keduanya saling beradu Sumo menggertakkan giginya dan dengan suara mendesing dia tiba-tiba mempercepat dan meninju Long Chen armor pertempuran Neterward berdenting dan pukulannya sangat cepat terlalu lambat Long Chen memiringkan kepalanya dan menghindarinya ini adalah gerakan yang sangat besar dan seketika, perasaan pusing menyerangnya menyebabkan dia hampir kehilangan keseimbangan itu bukan serangan Sumo tetapi ketika dia menghindar kehendak dewa pembunuh tampaknya telah menemukan celah dan menyerbu ke lautan kesadarannya hampir menyebabkan Long Chen kehilangan kehendaknya begitu pula Sumo juga terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah ia menstabilkan tubuhnya tetapi ia berbaring di tubuh Long Chen begitu ia sadar kembali ia merasakan sakit yang menyayat hati fiuh paku di siku Long Chen langsung menusuk perutnya menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar sebelumnya, dia terlalu dekat dengan Long Chen jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar Long Chen kehilangan kemauannya tetapi dia masih mengatupkan giginya dan berhasil melukai Sumo sebelum Sumo sempat melakukannya Sumo mundur dua langkah matanya dipenuhi ketakutan dia tidak punya kekuatan untuk menghentikan pendarahan dia hanya bisa membiarkannya mengalir dengan bebas dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal melukai Long Chen tetapi dia juga terluka oleh Long Chen tidak mungkin, dia hanya berada di level pertama di bawah kehendak dewa pembunuh dia bahkan tidak bisa berdiri tegak bagaimana dia masih bisa melawan gelombang amukan tengah berkobar dalam hati Sumo ada yang aneh dengan anak ini karena dia bisa mendapatkan Neterward Emperor Armor dia pasti punya sesuatu yang luar biasa aku tidak bisa meremehkannya sambil menggertakkan giginya Sumo mengabaikan rasa sakit di perutnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna perak dari cincin penyimpanannya dia tidak pandai menggunakan pedang tetapi saat ini, seseorang yang menggunakan senjata memiliki keuntungan besar karena di bawah tekanan kehendak dewa pembunuh roh bela diri dewa mereka tidak dapat bergerak mereka tidak dapat melakukan apapun Long Chen masih pusing meskipun dia telah melukai Sumo tekanan kehendak dewa pembunuh telah menghancurkan pikirannya dia menggigit bibirnya begitu keras hingga darah mengalir keluar baru kemudian dia bangun Huf! 993 saat Long Chen terbangun cahaya pedang perak menebas lehernya tubuh Long Chen berbobot miliaran pon di bawah cahaya pedang itu sulit baginya untuk menghindar di saat putus asa satu-satunya tindakan yang dilakukan Long Chen adalah menggunakan kepalanya untuk menjepit pedang cahaya pedang perak itu menyapu Long Chen memiringkan kepalanya pada saat kritis ini Long Chen menggunakan kepala dan bahunya untuk menjepit pedang panjang perak itu pada saat yang sama pedang panjang itu juga memotong beberapa sisik naga Long Chen mati Sumo tidak menyangka tubuh fisik Long Chen sekuat ini di bawah serangan pedang panjang keterampilan ilahi kelas 3 miliknya tubuh Long Chen masih mampu menjepit hanya beberapa sisik yang terpotong tetapi Long Chen tidak terluka sama sekali dia menggunakan sisa tenaganya untuk mencabut pedang itu pada saat yang sama dengan ketajaman pedang itu dia seharusnya dapat memotong leher Long Chen pada saat itu dia akan berhasil sebelum menyerang dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang rendahan yang bukan tandingannya ini akan sangat sulit dihadapi hari ini hidupnya bahkan lebih sulit daripada kecoa kau ingin membunuhku bermimpilah Long Chen menggertakkan giginya ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjepit pedang ia mengangkat kaki kirinya dan menggunakan sisa tenaganya untuk menginjak luka Sumo ia langsung menendang Sumo ke tanah pedang panjang perak itu terbang keluar dan jatuh ke jurang tak berujung tindakan ini juga menyebabkan Long Chen jatuh ke belakang meskipun dia tidak terkena serangan Sumo kehendak dewa pembunuh yang ada di mana-mana membuat pikiran Long Chen bergemuruh dia merasa seperti seluruh dunia meledak esensi ilahi dalam tubuhnya berjatuhan tanpa henti bahkan melukai organ dalamnya tergeletak di tanah darah mengalir dari sudut mulutnya di sisi lain situasi Sumo sama saja setelah ditendang oleh Long Chen dia jatuh ke tanah seluruh wajahnya pucat pasi dan pikirannya mulai kabur 5 meter di belakang Sumo mata Teng Long terbuka lebar apa yang dilihatnya bukanlah Sumo telah membunuh Long Chen tetapi mereka berdua berada dalam kebuntuan dan Long Chen bahkan menang dia tidak bergerak ini tidak ada hubungannya dengan dia jika dia bergerak dia akan menyadari bahwa dia jelas lebih rendah dari Long Chen pada saat itu mereka berdua tergeletak di tanah dalam keadaan linglung Sumo kekuatan tekat Long Chen melampaui orang biasa Sumo masih terbaring di sana saat dia bangun akulah yang akan mati ketika ia menyadari hal itu meski pikirannya masih di tengah gemuruh yang memekakkan telinga bahkan ilusi-ilusi pun mulai bermunculan di depan matanya satu persatu orang dari masa lalunya melayang di hadapan matanya Long Chen bangun di alam void besar Yesuan menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak suara ini sedikit merangsang Long Chen dan baru kemudian ilusi di sekelilingnya menghilang mata Long Chen bergerak dia menggigit bibirnya dan berbalik merangkak ke arah Sumo setiap kali dia merangkak Long Chen akan merasakan tekanan yang sangat besar darah mengalir dari mulutnya tanpa henti namun Long Chen tetap bertahan setelah beberapa saat, dia merangkak ke sisi Sumo dan pada saat ini, Sumo menatapnya dan berusaha berdiri kau masih berani menyerangku mata Sumo penuh dengan ejekan jika kau bisa bergerak sedikit lagi aku akan tunduk padamu pada saat dia mencapai sisi Sumo Long Chen sudah tidak berdaya kau mengatakannya pada saat ini, tanpa peringatan apapun Long Chen merangkak lebih cepat dari Sumo seluruh tubuhnya bergoyang saat ia menerkam ke arah Sumo pada saat yang sama, sebuah pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya mati dengan suara gemuruh, darah mengambang berubah menjadi jejak darah bergerak lebih cepat dari cahaya pedang perak pada saat ini, Sumo tercengang sasaran floating blood adalah kepalanya dia berjuang untuk melawan dan menggerakkan tubuhnya mencoba melarikan diri pada saat ini, hatinya tidak bisa lagi digambarkan sebagai gelombang badai Long Chen merangkak begitu lama tetapi dia masih memiliki kekuatan dan serangan seperti itu terbuat dari apakah jiwa bela diri dewanya tidak Sumo hampir menangis dalam hatinya di saat-saat terakhir, dia hanya menghindar sedikit dan darah mengambang menebas lengannya ketajaman yang mematikan itu benar-benar memotong seluruh lengan kanan Sumo darah segar menyembur keluar Sumo menjerit dengan keras lengan dan tubuhnya berjuang tetapi lengannya terlempar dan jatuh ke jurang adapun Sumo, dia jatuh ke tanah, berkedut kesakitan rasa sakit di lengannya dan tekanan mental menyebabkan dia berada di ambang kehancuran ini kesempatan bagus aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya akhirnya, lengannya terputus Sumo benar-benar kehilangan semua perlawanannya ini adalah kesempatan yang bagus tentu saja, Long Chen tidak ingin melepaskannya namun, saat ini, kondisi tubuhnya jauh lebih serius dari yang dibayangkannya setelah menggunakan jurus kelebihan beban dia terhuyung-huyung dan tidak bisa mengendalikan satu meter yang dia tuju dia hanya bisa menggunakan darah terapung untuk menopang tubuhnya otaknya pusing tak henti-hentinya dan segala macam ilusi mulai muncul ketika Long Chen terbangun oleh teriakan Yesuan dia mencoba yang terbaik untuk menoleh Sumo, yang lengannya terputus sudah merangkak mundur lima atau enam meter dan dia masih berusaha jika dia ingin membunuhnya, dia harus kembali bahkan jika dia berbalik Long Chen belum tentu bisa menyusulnya Sumo tidak lebih lemah dari Long Chen dia adalah orang yang akan melangkah ke tingkat kelima alam bela diri dewa sayangnya, dia kurang beruntung dia tidak memiliki kemauan yang kuat seperti Long Chen jadi Long Chen berhasil lebih dulu sayang sekali aku tidak membunuhnya kali ini saat aku keluar dialah yang akan membunuhku Long Chen menggelengkan kepalanya dalam hati dia perlahan berdiri dan akhirnya melarikan diri namun, situasi saat ini tidak optimis dia harus beristirahat sebentar sebelum bisa melanjutkan Su Zen dan Ye Suan sama-sama berhenti mereka mungkin telah mencapai garis finis Su yang masih berjarak 10 meter dari mereka begitu pula Ye Sisi aku masih lebih dari 30 meter dari garis finis pemenangnya belum diputuskan sampai sekarang, kecuali dia sebagian besar orang sudah berhenti kalau mereka tidak beristirahat mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan saya belum jatuh tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa mendapatkan tempat pertama Long Chen adalah orang yang ambisius dia akan memberikan neter imperial armor kepada keluarga Ye tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan memberikan segalanya kepada keluarga Ye Ye Wu Shang sama sekali tidak peduli dengan keluarga Ye jika Long Chen bisa mendapatkan sesuatu dengan usahanya sendiri Ye Suan dan yang lainnya akan sangat senang itu lebih baik daripada memberikannya kepada keluarga Su tempat pertama, 30 ribu kristal ilahi keterampilan ilahi yang melampaui peringkat ke-7 memikirkan hal ini, Long Chen terus melangkah maju di sampingnya, Teng Long tercengang apakah dia masih di level pertama alam bela diri dewa dia memotong lengan sumo dan dia masih bisa bergerak maju dia sudah melampaui ku apakah dia ingin mencapai garis finish apa yang dia lakukan tampaknya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh alam bela diri dewa tingkat ke-5 anak muda ini, mengapa dia begitu menentang alam aneh sekali awalnya, Teng Long tidak menaruh perhatian pada Long Chen yang berada di alam bela diri surga di alam bela diri dewa, Long Chen hanya bisa dihitung sebagai seorang jenius kecil namun, dalam warisan dewa pembantai penampilan Long Chen sangat luar biasa yang membuat hati Teng Long bergetar dia yakin bahwa jika Long Chen ingin membunuhnya saat ini, dia akan dapat melakukannya dengan mudah karena Teng Long tidak dapat bergerak sama sekali di tempat ini ingat, jika kau ingin membuat masalah bagi Yesuan aku akan mengambil nyawamu ketika melewati Teng Long, Long Chen berkata kepadanya Teng Long tidak berani mengatakan apapun dia takut darah Long Chen akan menetes dari lehernya setelah memperingatkannya, Long Chen menggertakkan giginya dia sudah pulih banyak dan tidak lagi muntah darah sudah waktunya untuk memutuskan siapa yang akan menang dengan tekad di hatinya, Long Chen bertahan dan melangkah maju 1 meter, 2 meter, 10 meter, 11 meter dengan setiap langkah yang diambilnya, Long Chen harus beristirahat dia benar-benar ingin berhenti dan beristirahat tetapi tekadnya tidak memungkinkannya untuk berhenti di depannya, muncul dua orang mereka adalah Su Yang dan Ye Si Si jarak mereka 1 meter Su Yang berada di depan dan Ye Si Si di belakangnya wajah mereka berdua seputih lilin dan pakaian mereka basah oleh keringat jika Ye Si Si maju 1 meter dia akan menjadi yang ketiga tetapi mengapa dia tidak maju karena dia sudah mencapai batasnya pada saat itu, dia sudah jatuh ke dalam ilusi jika dia maju satu langkah lagi dia mungkin akan terpengaruh oleh kehendak dewa pembantai mereka berdua merasakan seseorang datang 10 meter di belakang mereka keduanya sedikit lebih berpikiran jernih apakah Sumo mengejar? seharusnya Sumo Ye Si Si tidak bisa lagi berada di posisi ketiga jadi tidak masalah apakah itu Sumo atau bukan di tempat ini, siapapun yang menyerang lebih dulu akan menjadi orang yang mati 20 meter Long Chen melawan keinginan dewa pembantai dengan sekuat tenaga semakin banyak ilusi muncul di sekelilingnya kakak, ayo kita pergi ke seleksi wilayah iblis kuno Huang Fuki muncul di sampingnya dan memeluk kakinya sebuah kekuatan kuat datang dari tubuh kecilnya dan menarik Long Chen kembali Minggir Long Chen melangkah maju dan menendangnya dia terus bergerak maju Huang Fuki jatuh ke jurang dan berteriak tak berdaya wajahnya penuh ketakutan 20 meter ini benar-benar sulit Long Chen menghela nafas namun dia tetap melangkah maju saudara laki-laki suara yang familiar ini, Long Chen tidak akan pernah lupa pada saat ini, Long Chen menerima pukulan yang serius dia mengangkat kepalanya dengan linglung dan melihat yang lingcing berdiri di depannya sambil tersenyum dia kemudian menatapnya dengan marah dan berkata, kompetisi perburuan setan Bai Siji dari keluarga Bai telah mengembangkan jari surgawi netherworld mereka akan menyerangmu, kupikir lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi tepat saat dia selesai berbicara seorang pemuda ganas muncul di belakang yang lingcing dan mencengkram leher yang lingcing belati itu menembus punggungnya dan keluar dari dadanya darah menyentuh wajah Long Chen, lengket kakak, wajah yang lingcing menampakkan ekspresi putus asa bajingan, beraninya kau melawanku, Bai Siji aku akan membunuh seluruh keluarga mu pemuda di belakangnya tertawa aura pembunuh meletus dari tubuh Long Chen itu adalah aura pembantaian yang mengerikan Lingqing sudah mati, dia sudah mati Long Chen menjadi linglung mati saja, aku yang membunuhnya Bai Siji tertawa terbahak-bahak tapi Lingqing, bukankah dia pergi jauh bersama Li Suanji pikiran lain mengingatkan Long Chen itu hanya ilusi, aku berada di warisan dewa pembunuh Long Chen perlahan-lahan terbangun dan niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur memudar orang berikutnya yang akan mati adalah kamu Bai Siji tertawa keras dan belati itu menusuk ke arah dada Long Chen Long Chen menggertakkan giginya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa bereaksi ketika belati Bai Siji menusuk jantung Long Chen semuanya menghilang, dan tekanan pada Long Chen pun sangat berkurang memang, dia ingin menggunakan ilusi untuk merangsang sifat membunuh orang-orang kemudian, dia akan benar-benar tersiksa seperti Ye Siong dan yang lainnya Long Chen akhirnya mengerti 994 setelah lolos dari kematian, Long Chen jauh lebih berpikiran jernih dia tidak menjadi iblis pembunuh pada saat ini, dia mendapati dirinya berdiri di belakang Su Yang dan Ye Sisi Su Yang dan Ye Sisi telah mencapai batas mereka mereka berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak Long Chen mengambil beberapa langkah ke depan dan melampaui mereka dia mendapati bahwa wajah mereka berdua dipenuhi keringat tubuh mereka berdua gemetar dan pucat jika Long Chen menyentuh mereka saat ini kemungkinan besar mereka akan mengalami gangguan mental namun, Long Chen tidak menyentuh mereka dia tidak yakin apakah sesuatu akan terjadi padanya jika dia menyentuhnya jadi dia tidak bisa bergerak maju dia hanya berjarak 10 meter dari tujuan akhir tempat Ye Suan dan yang lainnya berada Long Chen hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi tetapi ia mampu mencapai tempat ini itu setara dengan level keempat alam bela diri ilahi dan ia bahkan maju menuju level kelima alam bela diri ilahi ini hanya bisa berarti dua hal pertama, roh bela diri dewa berbentuk naga miliknya jauh lebih kuat daripada roh bela diri orang lain dengan level yang sama kedua, kemauannya sendiri kuat keberuntungan hanyalah sebagian dari kesuksesan hanya ketika seseorang meraih keberuntungannya dengan tekad dan keberanian ia dapat meraih kesuksesan sejati masih ada 10 meter Long Chen menggertakkan giginya dan terus melangkah maju dia benar-benar melampaui Sumo dan Ye Sisi ketika Long Chen melewati mereka mereka berdua tiba-tiba melihat bahwa bagian belakang sosok itu sebenarnya adalah Long Chen fakta ini tampaknya merupakan ilusi bagi mereka apakah ini juga ilusi yang tercipta di bawah tekanan kehendak pembantaian murid kecil Ye Suan juga bisa mencapai tempat ini ilusiku ini sungguh lucu meskipun mereka berdua berada di kubu yang berbeda pikiran mereka ternyata sama mereka tidak terlalu memerhatikannya dan fokus untuk menghadapi kehendak pembantaian jika mereka tidak fokus mereka pasti akan mati pada tahap ini mengenai masalah Long Chen tidak peduli seberapa nyata itu mereka tidak mempercayainya ketika Long Chen masih di ranah Sky Martial Arts mereka telah bertemu Long Chen jadi, mereka dapat yakin bahwa Long Chen saat ini berada di ranah Divine Martial Arts tingkat pertama tidak peduli metode apa yang digunakan Long Chen untuk mendapatkan Netherworld Emperor Armor faktanya adalah bahwa dalam permainan kedua ini dia hanya bisa berdiri di pintu masuk Divine Slater Palace untuk sementara waktu sangat tidak mungkin baginya untuk datang ke sini ketika Long Chen menghilang dari pandangan mereka mereka mengira ilusi itu akhirnya berakhir namun sebenarnya Long Chen setelah melalui begitu banyak kesulitan akhirnya mencapai akhir 10 meter di depannya adalah sumber dari Slater Wheel yang juga merupakan Ye yang disebutkan oleh boneka itu pada saat ini, 3 atau 4 meter di depan Long Chen adalah Old Demon Suzen dan City Lord Yesuan yang cantik, yang juga telah mencapai batas mereka Long Chen tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan tekanan yang dirasakannya seolah-olah beban seluruh dunia menekan roh bela diri dewa miliknya dia masih dapat mengangkat kepalanya tetapi rohnya sudah sangat lemah itu seperti lilin yang berkedip-kedip yang dapat ditiup angin kapan saja jika bukan karena keyakinan keras kepala yang masih ada Long Chen pasti tidak akan dapat mencapai tempat ini naga giok misterius ketika dia sampai di tempat ini Long Chen akhirnya memastikan pikirannya pikirannya menjadi sedikit lebih jernih dalam keadaan kabur dia merasakan batu giok naga misterius di benaknya bergetar sejak awal Long Chen merasa bahwa pasti ada sesuatu di kuil dewa pembantaian ini yang menarik batu giok naga misterius hanya saja kehendak pembantaian terus-menerus menekannya ketika dia akhirnya mencapai tempat terakhir perasaan itu akhirnya menjadi jelas maju maju sambil mengangkat kepalanya benda yang disebutkan boneka itu muncul di depan mata Long Chen itu adalah patung batu abu-abu setinggi 5 meter dari seorang jenderal yang mengenakan baju zirah perang Neterward baju zirah perang Neterward ini jauh lebih rumit daripada baju zirah yang pernah dilihat Long Chen sebelumnya baju zirah itu terbagi menjadi lebih dari 200 bagian kecil dan setiap bagian memiliki pola runih hijau tua di atasnya Long Chen memiliki firasat bahwa patung batu abu-abu ini seharusnya adalah dewa pembunuh Ye Wu Shang dan baju zirah yang dikenakannya seharusnya adalah baju zirah kekaisaran Neterward bagian belakang patung ini menghadap ke arah kelompok Long Chen kehendak pembantaian meletus dari patung ini Long Chen tidak berani membayangkan betapa mengerikannya jika mereka menghadap ke depan patung itu selain itu Long Chen juga memperhatikan bahwa patung batu ini memegang tombak perang yang tampak mirip dengan tombak naga biru yang pernah digunakan Long Chen dahulu kala namun, tombak itu lebih mendominasi dan agung meskipun itu hanya patung batu Long Chen memiliki firasat bahwa senjata ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat dia tiba-tiba merasa bahwa senjata inilah yang menarik diok naga misterius ke lautan kesadarannya yang bahkan Long Chen tidak dapat memahaminya Long Chen tidak peduli lagi dengan tombak perang itu karena setelah sampai di garis akhir kehendak pembantaian sudah mencapai puncaknya itu benar-benar terlalu menakutkan sesampainya di sini, seluruh tubuh Long Chen juga gemetar. Dia sudah menggigit bibirnya dengan sangat keras hingga berdarah itulah sebabnya dia memiliki sedikit kemauan terakhir untuk datang ke sini bagaimana mungkin Suzen dan Ye Suan tidak merasakan ada seseorang yang datang mereka bukanlah Su Yang dan Ye Si Si apakah orang yang mengejar itu asli atau palsu mereka dapat merasakannya dengan jelas ketika Long Chen mendekat mereka tahu bahwa Long Chen telah datang bagi Ye Suan, ini adalah kejutan besar meskipun sulit dipercaya bukankah Long Chen selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya seperti ini Adapun Suzen, dia luar biasa seseorang di level pertama alam bela diri ilahi mampu mencapai titik ini kesannya terhadap pemuda ini telah berubah total dia menjadi sangat berhati-hati orang biasa benar-benar tidak bisa mencapai level ini dia sangat iri pada Ye Suan dia tampaknya telah menerima murid yang biasa-biasa saja tetapi siapa yang mengira bahwa murid ini sebenarnya adalah seseorang dengan bakat yang luar biasa setidaknya untuk saat ini Suzen merasa bahwa penampilan Long Chen adalah yang paling luar biasa dia jelas berada di level yang sama dengan Ye Suan dan apapun yang dilakukan Ye Suan, dia pasti akan menjadi yang terakhir namun, Long Chen ini, dia tidak diragukan lagi yang pertama penampilannya sejauh ini bahkan melampaui Suzen orang seperti ini memberi tekanan besar pada Suzen dengan sangat cepat, Suzen menyadari bahwa jika suasana hatinya terlalu berfluktuasi itu akan menyebabkan kegigihannya berakhir sebelum waktunya sekarang setelah mereka mencapai garis finish mereka membandingkan berapa lama mereka bisa bertahan jika itu berakhir sebelum waktunya, dialah yang akan kalah meskipun, formasi pedang pembantai dewa juga merupakan keterampilan ilahi yang paling kuat dan paling cocok untuk Suzen pada tahap ini siapa yang tidak menginginkan keterampilan tempur yang lebih baik neraka maut sembilan lapisan ini hanyalah sinonim dari dewa pembantai Ye Wushang itu adalah keterampilan bertarung yang membuat banyak orang gemetar ketakutan belum lagi keterampilan tempur tanpa nama yang lebih berharga dari neraka kematian sembilan lapisan oleh karena itu, Suzen buru-buru berhenti memikirkan Longchen ia menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi untuk melawan kehendak dewa pembantaian yang terakhir dan terkuat kehendak tempat ini dapat menghancurkan seorang pendekar di tingkat keempat alam bela diri suci dengan sangat cepat, Longchen berjalan di antara Yesuan dan Suzen, berdiri sejajar dengan mereka ketika dia melangkah ke area yang ditentukan, dia menyadari bahwa keinginan dewa pembantaian hampir berlipat ganda ini seharusnya menjadi tanda bahwa dia telah mencapai garis akhir tidak heran Suzen dan Yesuan tidak bergerak maju 3 meter di depannya, ada patung dewa pembantaian kehendak dewa pembantaian yang berlipat ganda ini merupakan tekanan yang tidak biasa bagi Longchen ia hampir terbalik seluruh lautan kesadarannya bagaikan lautan yang mengamuk gelombang demi gelombang hampir menenggelamkan roh bela diri dewa miliknya Chen suara yang familiar ini terdengar di telinga Longchen dia merasakan sepasang telapak tangan yang lembut menutupi telinga dan pipinya dengan lembut membantunya menahan keinginan dewa pembantaian yang datang Xiao Xi Longchen masih tahu bahwa ini hanyalah ilusi namun, ia merasa bahwa ilusi ini dapat membuatnya merasakan jiwa lingxi dan suhu tubuhnya dengan cara yang nyata auranya selalu begitu memabukkan, dan tubuhnya selalu begitu lembut seperti kolam air mata air yang jernih, tanpa cacat sedikitpun iya, ini aku kau di sini aku akan segera ke sini untuk membunuhmu awalnya, suara lingxi bergetar dan lembut namun, menjelang akhir, suaranya tiba-tiba berubah menjadi jahat seolah-olah ada iblis yang tinggal di tubuhnya dan pada saat ini, iblis itu telah menguasai tubuhnya dan tiba-tiba terbangun setelah mengatakan ini, Lingqi menghilang jadi, itu hanya ilusi Longchen terus menggertakkan giginya saat ini, dia, Suzen, dan Ye Suan berada di bawah tekanan yang sama demikian pula, mereka bertiga juga berada di bawah ilusi yang sama jika mereka terpikat, mereka mungkin tidak dapat bertahan dan jatuh ke dalam pembantaian berubah menjadi iblis yang telah kehilangan akal sehatnya ini adalah saat terakhir dari permainan kedua, saat itulah yang akan menentukan pemenangnya mereka bertiga sudah di garis finish, mereka tinggal membagi tiga nama ini adalah pertarungan terakhir, ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir perlawanan roh dewa Longchen sangat fleksibel, itulah kunci kemenangannya baik itu Suzen atau Ye Suan, jika level mereka tidak meningkat, roh mereka tidak akan berubah namun, Longchen berbeda pada awalnya, perlawanannya hampir sama dengan Sumo, tetapi pada titik ini, perlawanannya sudah hampir sama dengan Ye Suan jika tidak ada getaran besar, perlawanan Longchen miscaya akan menjadi semakin kuat sementara perlawanan Suzen dan Ye Suan hanya akan melemah ledakan tiba-tiba, terdengar suara keras di seluruh kuil dewa pembunuh, selain garis finish, kabut darah di sekitar patung dewa pembunuh masih ada ketika kehendak dewa pembunuh menghilang, semua orang, termasuk Suzen, Sumo, Ye Sisi, dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah setelah sekian lama, mereka akhirnya terbangun dan jatuh ke tanah sambil terengah-engah 995 tidak, dia tidak melakukannya pintu kuil dewa pembunuh didorong terbuka dan boneka mirip mesin, Ah Fu, melangkah masuk selangkah demi selangkah jarak 100 meter sangat mudah baginya setelah beberapa saat, dia berdiri di depan patung dewa pembunuh dan menunjuk ke sisa kabut darah sejauh 10 meter dan berkata tiga orang terakhir akan menentukan hasil akhirnya kalian tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah Su Yang dan Ye Sisi merasa kalimat ini sangat tidak dapat dipercaya Chen panjang keduanya berteriak kaget orang yang bersaing memperebutkan posisi tiga besar dengan Su Zen dan Ye Suan sebenarnya adalah Long Chen ini terlalu fantasi namun, mereka ingat bahwa Long Chen memang pernah melewati mereka sebelumnya saat itu, mereka mengira itu hanya fantasi meskipun mereka tidak berada di pihak yang sama, keduanya saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing Sisi, pada saat ini, Teng Long membantu Ye Sisi berdiri matanya juga penuh dengan keterkejutan meskipun dia tahu bahwa Long Chen adalah monster, dia tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan dapat memasuki kompetisi final itu benar-benar dia, kata Ye Sisi, tidak mempercayai matanya ya, ya, Sumo kembali untuk membunuhnya, tetapi dia memotong salah satu lengannya, kata Teng Long dengan sedikit ketakutan Ye Sisi dan Su yang berbalik dengan susah payah pada saat ini, Sumo sedang berbaring di depan pintu masuk kuil dewa pembantaian jejak darah membentang dari 50 meter jauhnya ke pintu masuk kuil dewa pembantaian Sumo bersandar di dinding di pintu masuk dengan wajah pucat pasi lengannya telah terpotong di pangkalnya, dan darah masih mengalir darinya Sumo, Su yang terkejut dan terhuyung-huyung ke arah Sumo saat ini, Sumo sudah kehilangan kesadaran dan tidak sadarkan diri jika dia tidak bersikeras merangkak ke pintu masuk kuil dewa pembunuh, tidak banyak kehendak dewa pembunuh di tempat ini dia pasti tidak akan selamat itu sebenarnya dipotong oleh Long Chen Su yang sangat terkejut dengan pemuda itu jika dia tahu bahwa dia akan begitu menakutkan, dia akan lebih berhati-hati dengannya sekarang setelah dia menyadarinya, sudah terlambat, karena kedua permainan telah mencapai akhir tak berdaya, Su yang hanya bisa menggunakan pil obat yang berharga untuk menghentikan pendarahan Sumo saat kita kembali, kita bisa menggunakan pil generasi daging dan tulang untuk menumbuhkan kembali lenganmu namun, lengan barumu mungkin tidak lagi berguna seperti sebelumnya kekuatanmu juga akan berkurang Su yang dipenuhi dengan emosi aku benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kekuatan dan kemampuanmu, kebenar-benar akan jatuh ke tangan seorang lelaki kecil yang tidak dikenal lelucon ini benar-benar terlalu besar namun, jika keberani menyentuh orang-orang keluarga suku, tidak akan ada akhir yang baik mata Su yang dingin di kejauhan, Yesizi dan Teng Long melirik mereka apakah kalian ingin bergerak? ini kesempatan yang bagus Teng Long menatap mereka dan berkata kau tahan Su yang, aku akan membunuh Sumo Yesizi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Sumo memang sudah mati, tetapi fondasi keluarga Su tidak akan hancur ada juga hantu tua yang menakutkan, Su Zen hanya Yesuan yang bisa menghentikannya Yesuan tidak ada di pihak kita jika kita membunuh Sumo, iblis tua ini pasti akan menyerang kita sendirian itu tidak cocok kau lebih perhatian Teng Long mengangguk perhatian mereka berdua tertuju pada tiga orang yang masih berada dalam kabut berdarah Long Chen dan yang lainnya juga memperhatikan apa yang terjadi di luar mulai sekarang, siapapun yang bisa bertahan paling lama akan memiliki reputasi tertinggi kata boneka itu tanpa emosi dengan cara ini, Long Chen mengambil keuntungan besar bagaimanapun, Su Zen dan Yesuan telah berada di sini selama beberapa waktu namun, Su Zen memiliki kepahitan dan kebencian di dalam hatinya tetapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang jika dia mengatakannya, dia mungkin akan tamat dia hanya bisa menyembunyikan kebenciannya di dalam hatinya selain itu, Yesuan tidak memanfaatkannya Long Chen, bocah nakal itu, meskipun dia datang terakhir dan memanfaatkannya dia pasti akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan Su Zen juga memiliki keyakinan di hatinya pada akhirnya, aku masih harus sedikit bias terhadap keluarga Ye dan aku hasil ini merupakan berita bagus bagi Long Chen meskipun boneka itu tidak memiliki ekspresi, dapat diketahui bahwa saat ini boneka itu tampaknya memiliki niat untuk sedikit membantu Long Chen dengan premis ini, Long Chen berusaha lebih keras dia menemukan bahwa meskipun mereka tidak bergerak, kekuatan slatter wheel miliknya masih meningkat semua orang berada di bawah tekanan besar dan tidak bisa bergerak sejumlah besar ilusi muncul di sekitar Long Chen ada orang-orang dari White Poplar Town pada dasarnya, semua orang yang muncul di sepanjang jalan sekarang menunjukkan wajah mereka lagi terima kasih banyak telah mengizinkanku melihat mereka lagi teman-temannya dari Istana Iblis Langit, Naga, dan Iblis satu persatu muncul di depan Long Chen tetapi mereka semua tampak menyedihkan Chen, R tiba-tiba, suara ini muncul dan seluruh tubuh Long Chen bergetar dia hampir tidak bisa bertahan hanya suara ini saja membuat mulut Long Chen mengeluarkan sedikit darah ini adalah hasil dari organ dalamnya yang bergetar membuka matanya, berdiri satu meter di depannya adalah pria yang telah lama menghilang karena dialah Long Chen memulai jalan ini ayah melihat laki-laki ini, benar saja itu adalah Long Qinglan Long Chen merasa jiwanya tercekat ingatlah, aku akan menunggumu di tempat yang jauh aku butuh bantuanmu untuk mengembalikan kejayaan ayahku setelah mengatakan ini, sosok Long Qinglan perlahan memudar Long Chen ingin mengikutinya tetapi dalam waktu singkat, dia benar-benar menghilang tapi itu juga ilusi tidak perlu menganggapnya serius Long Chen segera menyadari kesalahannya ini hanyalah akibat dari gangguan mentalnya di bawah tekanan kehendak dewa pembunuh itu semua adalah imajinasinya yang ekstrim namun, yang aneh adalah penampilan Long Qinglan kali ini tampaknya tidak terlalu ekstrim setengah jam berlalu dalam keadaan linglung ini ketiganya telah mencapai batas mereka terutama Long Chen fondasinya relatif lemah dan dia hanya mengandalkan tekadnya untuk bertahan sampai sekarang Long Chen tampaknya kalah Ye Zizi sudah menyadari bahwa tubuhnya mulai bergetar hebat sudah cukup bagus untuk bisa mendapatkan formasi pedang pembunuh dewa ini milik keluarga Ye Ku aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Suan dengan ini Teng Long mendecahkan bibirnya dan berkata Ye Suan pasti tidak akan mengambil apa yang sudah didapatkannya Ye Zizi berkata dengan ekspresi tenang lalu kita ya dia keluar, seru Teng Long namun, yang membuatnya kecewa jutaan naga suci meraum di tubuh Long Chen organ dalamnya yang besar berdenyut kencang dan darah yang mengalir di pembuluh darahnya adalah sepersepuluh darah tertinggi dari garis keturunan naga leluhur ini adalah semacam kebanggaan dan kebanggaan inilah yang memungkinkan naga itu bertahan tingkat kehendak pembantaian ini tidak ada apa-apanya di hadapan naga roh darah abadi Long Chen tersenyum setelah mengalami batas sekali roh bela diri dewa miliknya telah berubah lagi menjadi lebih tangguh penggabungan roh dan roh bela diri miliknya menjadi lebih sempurna ah pada saat itu, semua orang terkejut ketika Suzen yang ada di sebelahnya terguncang dan menyemburkan darah dia sudah tua dan tekadnya tidak sekuat kedua junior itu selain itu, dia masih membenci musuh yang menyebabkannya kehilangan akal sehat dan terguncang melihat Suzen jatuh ke tanah semua orang tercengang hasil ini, bukankah itu berarti Long Chen dan Yesuan pasangan guru dan murid, akan mengambil dua tempat pertama faktanya situasi Long Chen dan Yesuan mirip dengan Suzen di hati Yesuan kemuliaan keluarga Ye-nya ada di sana ini adalah milik keluarga Ye, dan tidak bisa jatuh ke tangan orang lain keyakinan inilah yang membuatnya bertahan sampai sejauh ini ketika dia merasa bahwa Suzen telah tersingkir Yesuan tidak ragu-ragu dia mundur beberapa langkah dan berjalan keluar dengan sangat percaya diri namun, ketika dia berjalan keluar dari area merah dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah orang yang mendukungnya adalah Long Chen pada saat ini, tubuh Yesuan basah oleh keringat wajahnya pucat, dan bahkan bibirnya pucat pakaiannya yang basah menempel di tubuhnya, dan kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar sosoknya yang angkuh benar-benar terekspos kamu masih selangkah lebih cepat Long Chen sedikit tidak berdaya sebenarnya, dia hanya bersaing dengan Suzen ketika Suzen keluar, dia juga berencana untuk keluar dia tidak menyangka Yesuan akan lebih cepat dengan cara ini, dia tampaknya entah bagaimana menjadi yang pertama Yesuan menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan bantuan Long Chen dia juga menyadari bahwa dia basah kuyup oleh keringat dan sosoknya samar-samar terlihat, sangat menawan dia sedikit malu, jadi dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengeringkan keringat aromanya masih ada di sana, memabukkan kau sangat jelek setelah berkeringat banyak saat kita kembali, aku harus mandi dengan bersih kata Yesuan sambil tersenyum Long Chen menganggup dan berkata Yesuan baik-baik saja setelah kita keluar, aku akan membiarkannya keluar Yesuan pasti akan khawatir jika dia tidak bisa melihat kakaknya sekarang dia tahu bahwa Long Chen memiliki semacam harta yang dapat disimpan di tubuhnya dengan penjelasan Long Chen, dia tidak khawatir lagi melihat ke belakang, mata iblis tua Sumo dipenuhi dengan kebencian menatap mereka saat dia menaiki tangga selangkah demi selangkah di kejauhan, Sumo sedang duduk dan bersandar di dinding, tak sadarkan diri Su yang berada di sampingnya, merawatnya hal yang paling jelas adalah lengan Sumo yang terputus dia bersiap membunuhku dan Yesuan untuk mengalihkan perhatianmu dan mencapai tujuannya mengalahkanmu lengannya dipotong olehku Long Chen dengan santai menggambarkan seluruh situasi Yesuan menggigit bibirnya pelan ekspresinya masih agak tak tertahankan setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas dia memang orang seperti itu waktu benar-benar iblis, ia bisa membuat orang berubah begitu banyak, kau hentikan dia dengan baik kuharap dia bisa belajar dari kesalahannya Long Chen tersenyum Yesuan berhati lembut, dia tidak bisa memahami ketegasan Long Chen Biar ku beritahu, kalau kau tidak membunuh orang ini dia akan terus seperti ini dan bergumul denganmu seumur hidupnya dia tidak akan berhenti sampai dia mati pada akhirnya, kaulah yang akan menderita jangan harap dia akan bertobat dia bukan lagi Sumo-mu katanya dengan nada agak bercanda 996 semuanya, hasilnya sudah jelas bagi kalian semua pada saat ini, boneka itu berdiri di bawah patung dewa pembunuh pada saat ini, niat membunuh telah sepenuhnya menghilang akhirnya, semua orang dapat dengan jelas melihat penampilan patung dewa pembunuh memang, tombak batu di tangannya memiliki dampak besar pada Long Chen Long Chen yakin ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya apakah kau melihat sesuatu yang aneh pada tombak itu? tanyanya lembut pada Yesuan tidak, Yesuan merenung sejenak mungkin itu ada hubungannya dengan naga itu dan akulah satu-satunya yang menemukannya diok naga misterius itu telah berhenti bergerak bagi makhluk sombong seperti itu mengingatkan Long Chen tentang sesuatu yang baik sudah merupakan hal terbaik yang bisa dilakukannya tiga teratas, maju ke depan di bawah panggilan boneka, di bawah tatapan iri orang lain Suzen, Yesuan dan Long Chen berdiri di depan boneka dibandingkan dengan Suzen, Long Chen dan Yesuan masih muda dan energi sedangkan Suzen yang tua hanya mendapat tempat ketiga tampak sangat menyedihkan dia menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu itu jelas bukan hal yang baik pertarungan antara Klansu dan Ye jelas tidak sesederhana ini di makam dewa pembantai setelah mereka keluar, mungkin akan ada pertarungan mematikan lainnya yang bahkan mungkin melibatkan seluruh serene Hades Mansion karena kali ini, pemenang terbesar selalu Long Chen bahkan hasil panen Yesuan lebih besar dari milik Klansu Long Chen memiliki Neterworld Imperial Armor, Nameless Battle Skill, dan 30 ribu Divine Crystal Yesuan memiliki keterampilan ilahi tingkat 7, neraka kematian 9 lapisan, dan 10 ribu kristal ilahi Suzen memiliki keterampilan ilahi tingkat 6, formasi pedang pembantai dewa, dan 2 ribu kristal ilahi Itulah keseluruhan isi warisan dewa pembantai Pada saat ini, Long Chen memperhatikan bahwa tangan yang memegang tombak itu mengenakan total 3 cincin tebal Cincin-cincin itu tidak terbuat dari batu, melainkan cincin penyimpanan Boneka itu melambaikan tangannya, dan 3 cincin ruang muncul di tangannya Cincin ruang itu perlahan menyusut hingga ukuran yang bisa dikenakan Long Chen dan yang lainnya Suzen, juara ketiga Hadiahnya adalah, formasi pedang pembantai dewa, dan 2 ribu kristal ilahi Setelah mengatakan itu, boneka itu melemparkan salah satu cincin ruang ke tangan Suzen Suzen menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat dia diam-diam menyimpannya Yesuan, juara kedua Hadiahnya adalah neraka kematian tingkat 9 dan 10 ribu kristal dewa Setelah mendapatkan barang-barangnya, Yesuan juga menyimpan cincin penyimpanannya Long Chen, tempat pertama Setelah mengatakan itu, boneka itu melirik Long Chen dan mengeluarkan cincin penyimpanan lain dari suatu tempat Total ada 2 cincin penyimpanan, dan semuanya diberikan kepada Long Chen Hadiahnya adalah keterampilan pertempuran tanpa nama dan 30 ribu kristal ilahi Pada saat yang sama, karena kamu adalah juara labirin pembantaian Kamu akan menerima armor kekaisaran Netherworld, yang ada di cincin penyimpanan lainnya Tak lama kemudian, di bawah tatapan iri orang lain, hadiah-hadiah pun dibagikan Susunan teleportasi ada di sana Kalian bisa pergi sekarang Boneka itu menunjuk ke suatu arah Di sana, susunan teleportasi kecil berwarna merah darah muncul di jalan yang gelap Semua orang sedikit emosional Ketika mereka masuk, susunan teleportasi itu sangat besar Ketiga puluh tujuh orang telah masuk, tetapi ketika mereka keluar, diameternya hanya dua meter Hanya delapan orang yang bisa keluar Para prajurit dari kedua keluarga semuanya tewas atau terluka Baik itu Suzen atau Yesizi, mereka semua merasa sangat sedih Keluarga Su memiliki formasi pedang pembantai dewa Selama Suzen dapat menggunakannya, statusnya di Istana Neraka Tenang akan meningkat pesat Dia seharusnya dapat mencegah keluarga Su Runtuh Adapun Yesuan, dia juga memiliki neraka kematian tingkat sembilan Bahkan Longchen, yang memiliki harta karun terbanyak, adalah murid pribadinya Sayangnya, dia masih belum menjadi kepala keluarga Ye Yesizi merasa bimbang, dengan begitu banyak harta karun di tangan orang luar, dia sama sekali tidak bisa membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan orang lain Tidak cocok untuk bertarung di sini Lebih baik keluar dan memutuskan segalanya Semua orang memiliki pemahaman diam-diam ini Setelah mereka pergi, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang fatal Tanpa hasil yang memuaskan, tidak ada yang mau pergi Di antara mereka, tatapan semua orang tertuju pada Longchen Dia masih muda, jadi tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak harta Permainan sudah berakhir Kalian boleh pergi Makam ini akan tenggelam ke dasar laut bersama kalian, dan tidak akan pernah muncul lagi Akhirnya aku bisa beristirahat Sambil berkata demikian, boneka itu tampak merasa sedikit lega Meskipun semua orang agak enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan Su yang menggendong sumo di punggungnya dan berjalan selangkah demi selangkah Orang-orang dari kedua keluarga itu berpisah dan tidak mendekat Kalau-kalau mereka tiba-tiba menyerang Longchen memikirkannya Dia masih sedikit enggan Jika tempat ini tenggelam ke dasar laut seperti ini Lalu bagaimana dengan tombak patung dewa pembunuh Memikirkan hal ini, dia tidak pergi Sebaliknya, dia berbalik beberapa langkah Melihat keterampilan bertarung patung dewa pembunuh Dia merasakan panggilan yang kuat Maaf, bagaimana aku bisa mendapatkan keterampilan bertarung ini Longchen menatap boneka itu dan tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengejutkan ini Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah boneka itu benar-benar tertawa Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia benar-benar tertawa Tawa seorang anak terdengar sangat renyah Selamat, Anda telah memicu permainan terakhir Yang disebut, satu kehidupan dan satu kematian Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi Namun, setelah mendengar bahwa ada permainan lain Anggota keluarga Su yang tidak mau menyerah pun perlahan-lahan mengepung Ini adalah permainan tersembunyi Hanya dengan memperhatikan tombak ini Tombak ini dapat dipicu Aku tidak menyangka kau akan seberuntung itu Namun, aku tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan Karena Yewushang sendiri yang menetapkan aturan permainan ini Kalian adalah dua pihak Dan selain dirimu yang menjadi pemicunya Pihak lain harus mengirim seseorang untuk berpartisipasi Boneka itu memandang ketiga orang keluarga Su Yesuan dan yang lainnya punya firasat buruk Karena nama permainan ini adalah satu kehidupan dan satu kematian Bukankah itu berarti? Apa hadiahnya? Su Zen mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin Hadiahnya Hadiah terbesar adalah senjata suci ini Saat Yewushang masih hidup Dia hanya menggunakan senjata ini untuk melawan alam bela diri suci tingkat 8 Jadi, kurasa kau belum pernah mendengarnya Namanya, Scarlet Blood Desolation Tentu saja, apa yang kau lihat sekarang bukanlah penampakan asli dari Scarlet Blood Desolation Hanya orang yang mendapatkan hadiah yang dapat melihat seperti apa penampakannya Kau tampaknya tidak mengetahui nilai dari Scarlet Blood Desolation Coba aku bandingkan, nilai dari Scarlet Blood Desolation seharusnya sama dengan skill pertempuran tanpa nama di atas Nine Dead Hell Tak perlu dikatakan lagi, hanya dengan membandingkan, semua orang mengerti Hal ini membuat mata Su Zen berkobar penuh gairah Hari ini, dia telah kalah total, tetapi dia masih ingin menang Jelas, ini adalah kesempatan terakhirnya Tatapan mata Long Chen juga berkobar penuh gairah Karena saat ini dia kekurangan senjata suci, dan senjata inilah yang paling cocok untuknya Senjata itu memanggil Long Chen untuk mendekat Ini adalah perasaan adanya hubungan garis keturunan Sebelumnya, saat aku memberitahumu bahwa ada sesuatu yang cocok untukmu di sini Itu akan memberimu kejutan Aku sedang membicarakan tentang Scarlet Blood Desolation ini Tiba-tiba, Kiten berkata dengan malas Long Chen mengerti, dia harus mendapatkan benda ini Di hati Yesuan, firasat buruk itu terus turun Pada saat ini, boneka itu terus berbicara Di surga darah merah, bahkan para ahli tertinggi dari alam bela diri ilahi Dan para prajurit Roda Emas Ngirwana akan mengejar senjata ilahi ini Namun, karena Yehushang menggunakannya dengan baik Sangat sedikit orang di dunia luar yang mengetahui tentang senjata ilahi ini Biar aku jelaskan aturan mainnya Nama permainannya adalah satu kematian, satu kehidupan Dengan kata lain, jika dua orang masuk ke dalam permainan Salah satu harus mati sebelum yang lain bisa keluar Mengenai apa permainannya, aku juga tidak tahu Itu dirancang oleh Yehushang Selain itu, harta dan hadiah orang yang meninggal Akan ditransfer ke orang yang masih hidup Pada saat ini, boneka itu menatap Suzen Seolah mengingatkannya, dan berkata Dengan kata lain, jika kamu adalah orang yang masih hidup Dalam permainan, selamat Scarlet Blood Apokalipse adalah milikmu Sepertinya Nameless Battle Skill 100 ribu Kristal Dewa Dan Netherworld Emperor Armor semuanya adalah milikmu Kalau saja tidak ada orang luar yang hadir Suzen pasti akan bersorak kegirangan Hal yang luar biasa seperti itu benar-benar jatuh ke tangannya Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keberuntungan Hanya bisa dikatakan bahwa Long Chen mendatangkan ini pada dirinya sendiri Dia tidak memiliki keberuntungan untuk memberikan begitu banyak hal kepada Suzen Tidak, aku tidak bisa berpartisipasi dalam permainan ini Atau aku akan berpartisipasi di pihakku Ekspresi Ye Suan berubah, dan dia segera menyelah Hal terburuk yang dia duga telah terjadi Suara boneka itu tanpa ekspresi saat melanjutkan Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Ye Wushang Orang yang memicunya harus memasuki permainan dengan ahli terkuat di pihak lain Tidak ada cara untuk membalikannya Kecuali jika Anda percaya diri Kecuali kekuatan Anda melampaui Ye Wushang Jika tidak, di makam pembantai dewa Anda harus mendengarkan aturannya Atau hasilnya adalah kematian Itulah kali pertama boneka itu memperlihatkan keagungan seperti itu Suzen dan Su yang saling memandang dan tertawa Wajah Teng Long dan Ye Sizi seburuk kotoran anjing Mereka tahu bahwa merebutnya dari Long Chen itu mudah Tetapi di tangan Suzen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut Si Long Chen terkutuk itu Kenapa dia memicu permainan sialan ini tanpa alasan Ye Sizi telah mengutuk berkali-kali dalam hatinya Ye Suan juga sangat cemas hingga hampir menangis Matanya berkaca-kaca Dan tangannya yang halus menggenggam tangan Long Chen Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya Dia tidak peduli dengan harta karun itu Dia hanya peduli dengan nyawa Long Chen Semua orang tahu bahwa jika Long Chen masuk Dia pasti akan kehilangan nyawanya Long Chen menggertakkan giginya Hatinya sebening cermin Setelah berpikir sejenak Dia menarik Ye Suan ke samping dan berkata dengan lembut Sebenarnya, aku punya dugaan di hatiku Apa? Ye Suan masih berduka dan berkata tanpa ekspresi Sepertinya di makam pembunuh dewa ini Keinginanku selalu terpenuhi Di permainan ketiga Satu kematian, satu kehidupan Ingat, ini adalah permainan Bukan pertarungan antara aku dan Suzen Jika seperti itu, ini bukan permainan Ye Wushang Di dua permainan pertama Aku sudah menang melawan Suzen Dan di permainan ketiga Aku belum tentu kalah Tatapan mata Long Chen menjadi tegas Dan dia melanjutkan Lagipula, Ye Wushang adalah leluhur klan Ye Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal Dia tampaknya memahaminya Dan kepribadiannya agak aneh Dan sulit ditebak Namun, itu hanya bisa berarti bahwa Dia suka bermain-main Tetapi dia jelas bukan orang jahat Jadi, saya akan menang 997 Meski begitu Ye Suan tidak bisa berhenti Mengkhawatirkan Long Chen Dia mengerutkan kening Ini bukan saat yang tepat Untuk menyalahkan Long Chen Lagipula Ketika Long Chen menyentuh Mekanisme tombak itu Dia tidak akan mengira Akan jadi seperti ini Mendekati telinga Ye Suan Long Chen berkata dengan lembut Apakah kau tidak menyadarinya Permainan ini membutuhkan pemicu Apakah seseorang memiliki Semacam kondisi yang mengharuskan Ye Wushang untuk dapat melihat Perbedaan antara tombak dan memicunya Sedangkan untuk rajuri terkuat di tim lain Perannya seperti harimau Yang menghalangi jalan bagi pemicu ini Namun pada kenyataannya Kurasa Ye Wushang ingin aku mendapatkan Scarlet Blood Sky Wasteland Dengan ini Selama aku memanfaatkannya dengan baik Kemungkinan besar tidak akan ada masalah Aku ingin mencoba lagi Setelah mengatakan ini Long Chen mengambil kesempatan Untuk mengeluarkan Ye Suan Dari alam virtual besar Satu orang akan mati Satu orang akan hidup Membunuh Dewa Ye Wushang Jelas bukan hal yang main-main Antara dia dan Suzen Salah satu dari mereka pasti akan mati Saudara Chen Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Ye Suan terkejut dengan keberanian Long Chen Dia dan Long Chen seusia Dan mereka berada pada level kultivasi yang sama Tetapi apa yang akan ditantang Long Chen sekarang adalah Dewa Yuan yang telah terkumpul selama ribuan tahun Kekuatan besar di tubuh mereka ratusan dan ribuan kali lebih kuat dari Long Chen Sebelumnya, Long Chen mampu memotong salah satu lengan sumo karena mereka berada di lingkungan kehendak Dewa Pembunuh Jika itu adalah lingkungan normal, Long Chen hanya akan mampu bertarung dengan Teng Long untuk sementara waktu Hanya ketika menghadapi seseorang di level ketiga alam bela diri Dewa, dia akan memiliki keuntungan besar Aku sudah memutuskan Kalian tunggu saja kepulanganku yang penuh kemenangan Long Chen tampak penuh percaya diri sambil tersenyum tipis Yesuan menggigit bibir bawahnya pelan, menatap Long Chen, dan akhirnya berkata dengan penuh tekat Semoga berhasil Kami akan menunggumu di sini sampai kau keluar hidup-hidup Inilah harapan kami padamu Yesuan melanjutkan Baiklah Apakah kalian sudah menceritakan kata-kata terakhir kalian? Saat ini, Suzen sudah tertawa terbahak-bahak saat berjalan ke posisi yang ditunjukkan oleh boneka itu Wajahnya memerah dan rambutnya rontok cukup banyak, hanya menyisakan beberapa halai Tubuhnya juga bungkuk Meski begitu, reputasi Suzen sebagai iblis tua sama sekali tidak terguncang Dia tetaplah sosok yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi Dia melangkah maju beberapa langkah dan berjalan ke samping boneka itu Dia hanya berjarak 3 meter dari Suzen Jika Suzen menyerang Long Chen saat ini, tidak peduli seberapa hebat Long Chen Dia dapat mengambil nyawa Long Chen dalam sekejap Bagaimanapun, dia berada di level kelima alam bela diri ilahi Ingat, tanpa instruksi apapun, kamu diizinkan menyerang pemain di sebelahmu Jika kamu bertindak gegabuh, nyawamu akan langsung direnggut Kata-kata boneka itu secara khusus ditujukan kepada Suzen Akan ada banyak situasi di dalamnya Dua orang yang berpartisipasi dalam permainan pada saat yang sama tidak akan saling membunuh Tetapi harus menerobos pos pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ye Wu Xiang Selama proses ini, tanpa instruksi Ye Wu Xiang Mereka berdua tidak dapat saling menyerang Huff! Niat Suzen sudah terlihat Dia mendengus dingin Meskipun dia tidak yakin Dia harus mematuhi keterampilan pertempuran tanpa nama dan armor kekaisaran Neterward Long Chen tidak keberatan Dia tidak ingin melawan Suzen secara langsung Itu adalah perilaku orang bodoh Karena sudah seperti ini Jika tidak ada keraguan, permainan hidup dan mati, yang juga dikenal sebagai permainan ekstrim, akan segera dimulai Yang lainnya, mundurlah Boneka itu berbicara dengan suara tanpa emosi Dan gelombang ki muncul entah dari mana Menyebabkan Ye Suan dan yang lainnya bergerak setidaknya 20 meter dari Long Chen Menciptakan ruang kosong Pada saat kritis ini, semua orang melihat patung dewa pembunuh bergerak Patung besar itu mengangkat tombak di tangannya tinggi-tinggi di udara Dan dengan ledakan keras, cahaya merah darah meledak Seketika, semua orang menutup mata mereka secara tidak sadar Jika tidak, mereka akan dibutakan oleh cahaya yang kuat ini Ketika mereka membuka mata lagi, Long Chen dan Suzen telah menghilang Boneka itu juga hilang, dan patung dewa pembunuh juga hilang Istana dewa pembunuh yang kosong adalah tempat terbaik untuk berada Su Yang dan Sumo berdiri di samping portal teleportasi Ketika Suzen menghilang, Su Yang menggendong Sumo di punggungnya dan bergegas masuk ke portal Tentu saja, mereka khawatir Ye Suan akan menyerang mereka saat ini Dengan kekuatan Ye Suan, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka Namun, mereka tahu bahwa Ye Suan mengkhawatirkan Long Chen Selama mereka keluar, Ye Suan tidak akan mengejar mereka Itu benar Ye Suan sebenarnya ingin membunuh mereka berdua juga Bagaimanapun, kebencian antara keluarga Su dan keluarga Ye terlalu besar Jika salah satu dari mereka mati, banyak dari mereka yang akan selamat Namun, Su Yang sudah memikirkan hal ini dan melarikan diri terlebih dahulu Kamu tidak akan mengejar mereka Ye Sizi berlari beberapa langkah dan berbalik untuk melihat Ye Suan Sumo sedang koma Kau pergilah bersama Teng Long, aku akan menunggu Long Chen keluar Kata Ye Suan Ye Sizi berpikir sejenak Dia dan Teng Long akan melawan Su Yang bersama-sama Tidak ada pejuang kuat lainnya di keluarga Su Jadi mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menang Oleh karena itu, suami istri itu saling memandang Mereka tidak peduli dengan Ye Suan, gadis keras kepala itu, dan mengejar mereka Di istana dewa pembunuh yang besar ini, hanya Ye Suan dan saudara laki-lakinya yang tersisa Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya memejamkan mata dan menunggu Berdoa agar Long Chen menjadi orang terakhir yang muncul Kamu harus menang Tidak hanya terkait dengan banyak harta, tetapi juga terkait dengan kehidupan Long Chen Titik-titik Tempat ini adalah, Long Chen merasa bahwa dia masih berada di istana dewa pembunuh Tetapi semua orang telah menghilang Hanya dia dan Su Zen yang berdiri di sini Jika bukan karena apa yang dikatakan boneka itu sebelumnya Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi Su Zen untuk membunuh Long Chen Su Zen meliriknya Matanya dipenuhi dengan dingin, lalu dia melangkah maju Di depan mereka, dua pintu berwarna merah darah muncul begitu saja Pintu-pintu itu didekorasi dengan gaya klasik dan tampak sangat bergaya Mengenai apa yang ada di balik pintu-pintu itu, mereka tidak tahu Yang satu adalah pintu kehidupan, yang satunya lagi adalah pintu kematian Semua orang, masuklah ke satu pintu Mereka yang masuk ke pintu kehidupan akan hidup, dan mereka yang masuk ke pintu kematian akan mati Suara ini tiba-tiba muncul di benak Long Chen Itu bukan suara anak kecil, melainkan suara seorang pemuda Suara itu penuh daya tarik, dan ada rasa perubahan di dalamnya Selain itu, ada juga tekanan yang besar Ketika suara ini muncul, bahkan Su Zen tidak berani mengatakan apapun Setelah selesai berbicara, mereka berdua menjadi tegang Kecepatan Su Zen sangat cepat, dan dia langsung berlari ke arah kedua pintu itu Ketika dia mendekat, mereka berdua melihat dua kata tertulis di masing-masing pintu Kata itu adalah hidup dan mati Mereka benar-benar memisahkan pintu kehidupan dan pintu kematian Apa artinya ini? Mungkinkah permainan hidup dan mati ini menguji kecepatan kita? Long Chen berpikir dalam hatinya Dia sangat tenang Meskipun dia tidak bisa mengejar Su Zen dalam hal kecepatan Dia masih dekat dengan kedua pintu itu Tidak mungkin seperti ini Long Chen memperhatikan satu detail Dan itulah kata-kata boneka itu Ini adalah permainan hidup dan mati Kedua pintu ini sangat sesuai dengan temanya Tetapi boneka itu pernah berkata bahwa ini disebut permainan ekstrim Saya khawatir itu adalah nama yang paling tepat Permainan ini bukanlah ujian kecepatan Melainkan ujian batas Jelas, ini bukan permainan yang didasarkan pada siapa Yang mencapai pintu kehidupan terlebih dahulu Jika demikian, itu akan terlalu membosankan Dari dua permainan sebelumnya Ye Wu Xiang tidak akan memainkan permainan seperti itu tanpa konten Long Chen tahu bahwa Ye Wu Xiang adalah orang yang suka bermain-main Dia sangat suka bermain-main dengan Long Chen dan yang lainnya Oleh karena itu, kedua pintu ini memberikan tekanan psikologis kepada Long Chen dan Su Zen Itu juga bisa dianggap sebagai permainan Kunci permainan itu jelas bukan di kedua pintu ini Su Zen awalnya bergegas menuju gerbang kehidupan Tetapi dia berhenti di depan gerbang kehidupan Dahinya yang berkilau meneteskan keringat Dia juga mengerti bahwa Ye Wu Xiang adalah orang yang temperamental Meskipun dia mengatakan bahwa mereka yang memasuki gerbang kehidupan akan dapat bereproduksi Tetapi Bagaimana jika dia bercanda dan membalikkan keadaan? Su Zen tidak terlalu memikirkannya Ia mengira ini adalah keseluruhan isi permainan Jadi ia ragu-ragu untuk waktu yang lama sampai Long Chen dengan santai memperlambat langkahnya dan berjalan di belakangnya Melihat pilihannya, Long Chen ini merasa bahwa jika ia bertarung dengannya, itu tidak akan ada artinya Su Zen mondar-mandir antara pintu kehidupan dan pintu kematian untuk waktu yang lama Kamu pilih Tiba-tiba, Su Zen mengertakan giginya dan memberikan posisi itu kepada Long Chen Meskipun kau kuat, otakmu hanyalah seonggok pasta Kau bahkan tidak sebanding dengan seekor babi Jangan bilang kau tidak mengenal kata, hidup Long Chen mencibir dan langsung berjalan menuju pintu kehidupan Su Zen sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seorang junior seperti ini Ketika dia memikirkan betapa Long Chen memiliki harta yang begitu berharga Mata Su Zen juga berubah menjadi hijau Saat ini, di matanya, Long Chen jauh lebih seksi daripada wanita cantik Dengan dada dan bokong yang menggerahkan Ketika Long Chen berada setengah meter dari pintu kehidupan dan hendak melangkah masuk Sosok Su Zen tiba-tiba melesat maju dan menyerbu ke depan Long Chen Ia melesat di depan Long Chen dan memasuki pintu kehidupan, lalu menghilang Dasar bodoh Pintu hidup dan mati ini tidak berarti apa-apa Keduanya mengarah ke tempat yang sama Di dalam pintu kehidupan, Long Chen dapat merasakan aura Scarlet Blood Desolation Di atas Scarlet Blood Desolation, terdapat aura seekor naga Oleh karena itu, Scarlet Blood Desolation pasti berhubungan dengan naga Itu sangat mirip dengan Blue Dragon Battle Halbert Akan tetapi, Blue Dragon sama dengan Scarlet Blood Desolation Itu juga merupakan naga tingkat terendah Di dalam Blue Dragon Battle Halbert, terdapat sisa jiwa Blue Dragon yang sangat kecil Oleh karena itu, Blue Dragon Battle Halbert merupakan senjata yang sangat lemah Akan tetapi, Scarlet Blood Desolation berbeda Itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan Bahkan pada level Dewa Pembunuh Ye Wu Xiang, dia tidak sering menggunakannya 998 Long Chen tidak banyak berpikir dan melangkah ke pintu kematian Ruang itu berputar dan Long Chen merasa bahwa dia telah tiba di dunia lain Dia agak tercengang Medan Perang Neter adalah dunia semesta kecil Ruang Dewa Kematian ini juga merupakan dunia semesta kecil Selain itu, ini adalah dunia di dalam dunia Ada dunia lain di Ruang Dewa Kematian Tiga dunia saling terkait Ini pertama kalinya aku melihat ini Setelah tiba di dunia ini, Long Chen merasakan bahwa ki spiritual kaisar di sini sangat padat Ini adalah dunia burung dan bunga Long Chen merasa bahwa dia telah tiba di taman yang indah Ada bunga berwarna-warni di mana-mana Di bawah kakinya ada rumput hijau yang membentang hingga ke Cakrawala Sebuah sungai kecil mengalir di sampingnya Ikan dan udang bermain-main di air Rusa minum di tepi sungai Pemandangan yang indah membuat orang merasa santai dan bahagia Itu seperti surga Setelah beberapa langkah, Long Chen melangkah ke jalan setapak berbatu biru Jalan setapak ini membentang hingga ke awan di kejauhan Jelas, jalan setapak ini ingin Long Chen pergi ke tempat itu Mengapa kamu di sini? Ketika Long Chen tiba-tiba muncul, Suzen tercengang Dia berada di jalan setapak batu biru lainnya Kedua jalan setapak ini bertemu sekitar 20 meter di depan Long Chen Jelas sekali, kamu telah ditipu Aku bilang kamu bodoh Apa itu omong kosong? Long Chen tertawa mengejek Orang tua ini telah hidup selama ribuan tahun Tetapi dia masih tidak bisa melihat melalui lelucon semacam ini Dia benar-benar berpikir bahwa dia harus hidup begitu dia memasuki gerbang kehidupan Long Chen akan mati Jika permainannya begitu sederhana, Yewushang mungkin juga membuang Scarlet Blood Heaven was talent itu untuk mereka rebut Perkataan Long Chen membuat Suzen marah sekali lagi Hati Suzen gatal Jika bukan karena boneka tadi, Suzen pasti sudah mencabik-cabik Long Chen Sayang sekali Pemandangan yang indah sekali Aku tidak jalan-jalan dengan seorang wanita cantik, tapi dengan seorang lelaki tua Long Chen tertawa Dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun kepada seorang ahli seperti Suzen Sebaliknya, wajahnya penuh dengan penghinaan saat dia berjalan di depan Suzen mengepalkan tangannya rata-rat Tiba-tiba, dia mengendurkannya Dia benar Aku, Suzen, semakin lama semakin terbelakang Aku benar-benar merasa terganggu oleh bocah kecil ini Ini bukan mentalitasku Seharusnya hal-hal ini Scarlet Blood Desolation, Nameless Battle Skill, Netherworld Imperial Armor Itu semua terlalu penting bagiku Kalau tidak, aku tidak akan kehilangan ketenanganku Ketika lelaki tua itu memikirkan hal ini, dia menenangkan dirinya dan mulai berpikir lagi Dia mengikuti di belakang Long Chen, dan tidak mengatakan apapun lagi Secara tidak sadar, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa anak ini tidak mudah dihadapi Dan dia harus berusaha sekuat tenaga Kalau tidak, dia akan mati dengan menyedihkan Saat berjalan di dunia bunga dan kabut ini, Long Chen menyadari bahwa dunia ini tampak sangat kecil Dengan Long Chen sebagai pusatnya, segala sesuatu di luar 10.000 meter tampak diselimuti kabut putih tebal Di luar kabut putih, semuanya kabur, seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali Ini adalah dunia surga dan bumi yang terbentuk dalam tubuh seorang prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi Ini juga disebut, Kerajaan Ilahi Penguasa Kerajaan Ilahi ini meninggal sekitar 40 atau 50 ribu tahun yang lalu Oleh karena itu, Kerajaan Ilahi belum berubah menjadi dunia kecil surga dan bumi Masih sama, bahwa Ye Wushang seharusnya menjadi penguasa Kerajaan Ilahi ini Kiten masih berada di alam kekosongan besar Long Chen Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi tidak aneh baginya untuk mengenali Kerajaan Ilahi ini Kerajaan Ilahi, Dao Langit dan Bumi Mata Long Chen penuh dengan rasa iri dan emosi Seperti yang diharapkan dari seorang ahli super, dia benar-benar dapat membentuk dunia seperti itu di dalam tubuhnya Bagaimanapun, alam kekosongan besar milik Long Chen bahkan lebih ajaib Su Zen, yang berada di belakang mereka, juga melihat sekeliling dengan kagum Dia juga pasti tahu tempat apa ini Sepanjang jalan setapak batu biru ini, mereka berdua melangkah maju satu demi satu Mereka melihat ada sebuah gunung di depan mereka Di gunung hijau itu, ada sebuah pavilion kecil Jalan setapak batu biru ini membentang hingga ke puncak gunung Oleh karena itu, Long Chen memperkirakan bahwa tujuan mereka adalah pavilion di puncak gunung Mereka tidak terburu-buru Mungkin penguasa Kerajaan Ilahi ada di sana Adalah sopan untuk mengikuti jalan yang diberikannya Dengan sangat cepat, mereka tiba di kaki gunung Jalan setapak dari batu biru berubah menjadi tangga batu biru Mereka mengikuti tangga itu hingga ke titik tertinggi, di mana pavilion kecil itu berada Keduanya diam-diam mempercepat langkah mereka Puncak gunung itu adalah sebidang tanah datar Setelah berjalan di tanah datar ini Long Chen melihat seorang pemuda tampan berjubah putih duduk di pavilion di depannya Pemuda ini memiliki rambut panjang berwarna merah darah yang terseret sampai ke tanah Bibir dan matanya juga berwarna merah darah Begitu merahnya sehingga tampak seperti darah akan menetes keluar Ini bukan manusia, melainkan roh bela diri dewa Sama seperti Lingqi, Ye Wuxiang juga diselimuti kabut merah darah Benar saja, pemuda yang mempesona ini adalah dewa pembantaian, Ye Wuxiang Yang membuat orang-orang gemetar ketakutan Sekarang, dia sudah mati dan terperangkap di kerajaan ilahi ini Melihatnya, Long Chen dan Suzen menghentikan langkah mereka Sejujurnya, menghadapi ahli super seperti itu, mereka berdua masih sedikit malu Kata-kata yang mereka dengar tentang gerbang kehidupan dan gerbang kematian seharusnya di ucapkan oleh Ye Wuxiang Saya benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang datang ke sini Selamat, Ye Wuxiang berdiri Dia tidak tinggi dan tampak lemah Dia tidak memiliki sedikitpun armor kaisar netherworld dan tombak yang dipegangnya sebelumnya Dia sama sekali tidak memiliki perasaan perkasa seperti itu Menghadapi para ahli, Long Chen memiliki banyak rasa hormat di dalam hatinya Setelah Ye Wuxiang berbicara, dia dengan cepat memperkenalkan dirinya Junior Long Chen menyapa senior Ye Itu, junior Suzen Suzen mengatakannya dengan sangat canggung Di usianya ini, kebanyakan orang akan memanggilnya senior Dia sudah terbiasa dengan hal itu Bagus, bagus Ye Wuxiang sangat senang dengan kedatangan mereka Dia berjalan keluar dari pavilion dan tiba di depan Long Chen dan Suzen Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Long Chen Tetapi hanya melirik Suzen Benar saja, dialah yang menguasai Heaven Was Talent Seolah berbicara pada dirinya sendiri, Ye Wuxiang bergumam pelan Long Chen merasa bahwa Ye Wuxiang saat ini sangat mirip dengan Ling Qi saat itu Ye Wuxiang juga tampak sangat lemah Saat itu, Ling Qi juga sangat lemah Sangat mungkin bahwa si kecil, meskipun dia biasanya mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius kultivasi Juga berada di tingkat ke-7 atau bahkan tingkat ke-8 alam bela diri ilahi Long Chen menebak Karena kamu sudah di sini, aku tidak akan membuang waktu lagi Aku akan memberitahumu aturan mainnya Suara muda dan memikat ini berasal dari Ye Wuxiang Dari penampilannya, Long Chen menyadari bahwa dia bukanlah orang yang berisik Dia tampak sangat pendiam dan memiliki perasaan yang sangat mempesona Sambil melambaikan lengan bajunya yang putih, Ye Wuxiang sekali lagi duduk di pavilion Ini duniaku, jadi apapun bisa terjadi Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dengan ringan Long Chen merasa bahwa di negara suci ini, terlepas dari apakah itu kispiritual raja atau bukan Dua pusaran muncul di depan Long Chen dan Suzen Kedua pusaran itu semakin membesar Long Chen terkejut Dalam sekejap, kispiritual raja yang ganas itu tiba-tiba menghilang Di depan Long Chen, seseorang yang tampak persis seperti dia Berpakaian dan bahkan memiliki aura yang sama dengan Long Chen muncul Dan di depan Suzen, ada juga Suzen yang tampak persis seperti dia Faktanya, bukan hanya penampilan dan auranya, bahkan tekanan yang dia berikan pada Long Chen pun sangat mirip Ini duniaku, jadi apapun bisa terjadi, Long Chen merenungkan kata-kata Ye Wuxiang Lalu menatap orang di depannya yang tampak persis seperti dirinya Dia terkejut, mungkinkah Long Chen di depannya ini, bahkan keterampilan bertarungnya, teknik kultifasinya, dan sebagainya, persis sama dengannya Itu benar-benar, benar-benar, dia yang lain Kau, adalah orang yang terlihat persis seperti dirimu Energi magis dalam tubuhmu, keterampilan bertarungmu, pengalaman bertarungmu, dan sebagainya, semuanya memilikinya, dan bahkan pikiranmu Ini adalah hasil karyanya sendiri Ye Wuxiang sedikit bangga, dan sifat aslinya perlahan terungkap Dia terkeke pelan, secantik wanita, dan benar-benar terlihat sedikit seperti Yesuan Tidak heran dia adalah leluhurnya Permainan hidup dan mati, yang juga dikenal sebagai permainan ekstrim, atau lebih tepatnya, ini juga semacam kompetisi Orang yang memenangkan permainan ini, aku akan membiarkannya hidup, dan juga mendapatkan semua milik mereka berdua Sedangkan orang yang kalah, aku pasti akan membunuhnya Meskipun kekuatanku jauh dari yang dulu, karena kau telah memasuki negara suciku, maka ini adalah dunia yang aku kendalikan Semuanya harus mendengarkan perintahku Sinar cahaya merah darah terungkap dari mata Ye Wuxiang, dan Long Chen secara bertahap melihat sisi gila pria ini Tentu saja, jika Anda ingin melanjutkan tantangan, Anda dapat memilih untuk menantang dua atau tiga orang dari diri Anda sendiri Hanya dengan membunuh mereka semua, tantangan akan dianggap selesai Misalnya, jika Anda menantang tiga orang dari diri Anda sendiri dan gagal, dan orang lain menantang dua orang dari dirinya sendiri dan berhasil Maka pemenangnya adalah orang yang menantang dua orang dari dirinya sendiri Dengan kecerdasan Anda, saya yakin Anda memahami hal ini, maka Anda sudah menebaknya, permainan ini adalah pertarungan antara dua seniman bela diri yang persis sama dengan Anda hingga Anda saling membunuh Permainan ini akan berakhir hingga Anda saling membunuh Misalnya, jika Anda menantang tiga orang dari diri Anda sendiri dan gagal, dan orang lain menantang dua orang dari dirinya sendiri dan berhasil Maka pemenangnya adalah orang yang menantang dua orang dari dirinya sendiri Ye Wuxiang tersenyum bangga Ia melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, jangan banyak bicara Kamu harus siap secara mental Lawanmu tahu segalanya tentangmu Ia mengenalmu, sama seperti kamu mengenal dirimu sendiri Memang, Long Chen di depannya sama persis dengannya dalam segala hal, terutama di bagian akhir, saat dia benar-benar mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah Itu adalah floating blood, persis floating blood yang sama 999 Melihat lawan seperti itu, darah Long Chen sudah mendidih Ini adalah lawan yang paling seimbang, dan juga lawan yang membuatnya paling bersemangat Yang disebut permainan ekstrim seharusnya mengacu pada menerobos batas diri sendiri, membunuh satu, atau bahkan dua, atau bahkan tiga dari dirinya sendiri Adapun Suzen, dia sudah tua Dia mungkin tidak bisa lebih baik dari Long Chen Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia tidak menyangka Suzen akan memiliki wajah yang penuh percaya diri Melihat bahwa orang tua ini juga sangat percaya diri dalam mengalahkannya, dia mungkin memiliki semacam kartu truf Bagaimanapun, dari ekspresinya, Suzen tampaknya berpikir bahwa dia pasti akan menang Mengapa dia begitu percaya diri? Mari kita mulai, dua orang yang beruntung, kata Ye Wuxiang dengan tenang Ketika Long Chen memikirkan penampilan Suzen dan bagaimana ia dipanggil anak kecil, ia hampir muntah Pada saat ini, Ye Wuxiang bergerak dengan santai, dan segera, Long Chen merasa bahwa dia terpisah dari dunia luar, terperangkap dalam dunia berwarna darah Dunia ini memiliki radius 100 meter, cukup bagi Long Chen untuk bertarung, dan itu sepenuhnya disegel Di depan Long Chen, hanya ada dia yang lain, berdiri dalam posisi yang sama Di bawah lambayan Ye Wuxiang, keduanya menghilang di depan Ye Wuxiang Dua awan merah darah turun dari langit, membungkus mereka di dalam Si kecil ini bisa merasakan Desolate Sky, dan bahkan Gate of Life and Death Meskipun dia sudah sangat pandai menyembunyikan auranya, dia seharusnya adalah seorang Dragon Warrior Dragon Warrior yang legendaris itu memiliki begitu banyak titik akupuntur di tubuhnya, bahkan aku tidak bisa menghitung semuanya Dibandingkan dengan aku yang tidak berguna, dia seharusnya lebih cocok untuk Scarlet Blood Desolate Sky, dan keterampilan tempur itu Memikirkan Scarlet Blood Desolate Sky dan kekuatan keterampilan tempur itu, bahkan Ye Wuxiang sendiri merasakan hawa dingin Ini adalah harta karun sejati milikku, Ye Wuxiang Namun, bahkan jika kamu seorang prajurit naga, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kehidupan untuk mengambil barang-barangku dari sini Long Chen memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya Di kerajaan ilahi, Sang Guru bagaikan dewa Ia dapat menciptakan apa saja Misalnya, bunga dan rumput di sini semuanya diciptakan olehnya Namun, bahkan Sang Guru Kerajaan Ilahi tidak dapat melakukan terlalu banyak hal Misalnya, beberapa hal yang berada di luar kekuasaannya Itulah yang dikatakan Kiten kepada Long Chen Long Chen langsung mengerti setelah mendengarnya Namun, bertarung dengan diriku sendiri sungguh mengasihkan Tidak ada gunanya bahkan jika aku mengaktifkan roh Kaisar bela diri sejati Long Chen merasakan seluruh darah di tubuhnya mendidih Energi ilahinya beredar Long Chen juga mengeluarkan pedang ilahi darah terapung dan bergegas menuju dirinya yang lain Aku kenal kamu Apakah kamu akan menggunakan jurus ini? Dirinya yang lain terkekeh Ekspresi dan kecerdasannya tidak berbeda dengan Long Chen Pedang darah Pedang darah Kedua pedang itu saling bersilangan Kekuatan lawannya sama persis dengan miliknya Jadi Long Chen sama sekali tidak bisa melukainya Namun, saat ini, dia memegang pedang dengan satu tangan Dan tangan lainnya bebas, jadi dia meninju Penghancur kekosongan Penghancur kekosongan Yang membuat Long Chen tertekan adalah lawannya juga menggunakan void shutter Pada tingkat ini, apapun yang dia gunakan Lawannya akan dapat mendeteksinya dan menggunakan serangan yang sama Apakah menurutmu aku akan menirumu? Lawannya tiba-tiba tertawa Ekspresi santai itu persis sama dengan Long Chen Kedua tinju itu bertabrakan dan keduanya mundur Pada saat ini, lawannya tiba-tiba mempercepat langkahnya Dan kilat kemasan muncul di tubuhnya Bahkan Xiao Jin pun bisa menirunya Long Chen sedikit terkejut Karena itu, kecepatan lawannya mirip dengannya Dia mengayunkan pedang ilahi darah terapung dengan liar Zan Long Dengan sekali tebasan, cahaya merah darah melesat ke arah Long Chen Cahaya pedang tajam itu bagaikan air terjun Menebas kepala Long Chen Dalam cahaya pedang ini, Long Chen tidak bisa melihat bayangan naga Dengan kata lain, dia tidak memiliki apapun tentang naga leluhur Alasan mengapa tubuhnya begitu kuat bukanlah karena darah naga Itu karena Ye Wuxiang memberinya tubuh dengan kekuatan dan pemahaman yang sama tentang pedang dao Namun, dia tidak memiliki apapun tentang naga leluhur Meskipun kekuatan tubuh mereka sama Misalnya, jika Long Chen ditebas, sisik naga akan muncul di tubuhnya untuk melawan Meskipun kekuatan lawannya sama, dia tidak akan melakukannya Untuk gerakan ini, Long Chen juga menggunakan kecepatan petir emas untuk menghindar Ini adalah versi simulasi diriku Meskipun sedikit berbeda dariku, rasanya lebih seru bertarung dengan siapapun Jika itu adalah versi dirinya yang lain, Long Chen memiliki cara untuk menang dengan sangat cepat Namun, dia tidak langsung menang Sebaliknya, dia bertarung dengan gila-gilaan dengan versi dirinya yang lain Versi yang lain juga sama gilanya Keduanya terkunci dalam jalan buntu Dewa pedang kacau Dewa pedang kacau Usaran ki pedang berwarna merah darah saling beradu Seketika, terdengar suara gesekan yang keras Itu adalah suara senjata yang beradu Suaranya sangat menusuk telinga Kedua sosok merah darah itu terpisah dengan cepat Berubah menjadi dua anak panah darah yang beradu dengan hebat Mustahil untuk melihat wajah mereka berdua dengan jelas Terkadang, Long Chen akan terluka Namun, ia menyadari bahwa kerusakan yang dapat ditimbulkan serangannya pada tubuhnya yang kuat sebenarnya sangat terbatas Setelah bertarung dengan versi dirinya yang lain selama lebih dari satu jam Long Chen kelelahan Setelah ia merasa cukup Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan Dunia yang melahap darah Meskipun orang ini terbuat dari ki-spiritual kaisar Ia memiliki daging dan darah Selama ada darah Ia akan terikat oleh dunia darah yang memakan milik Long Chen Menghadapi Devoring Blood World Versi dirinya yang lain tercengang Sementara kekuatannya ditekan Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki keterampilan yang sama Ye Wu Xiang dapat menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menciptakan tubuh dengan kekuatan yang sama Tetapi dia tidak menyadari bahwa Long Chen memiliki keterampilan yang menekan seperti Devoring Blood World Dalam situasi seperti itu Long Chen hanya butuh beberapa saat untuk mengalahkan lawannya Setelah mengalahkan lawannya Ruang merah darah di sekitarnya menghilang Dia mendapati dirinya masih berdiri di tempat yang sama Terengah-engah Tetapi tidak banyak luka Di sampingnya Su Zhen memang sangat kuat Dia mungkin telah mengalahkan lawannya sejak lama Namun Wajahnya sedikit pucat Dan ada sedikit darah di sudut mulutnya Dia mungkin terluka dalam pertempuran sebelumnya Orang tua ini juga seharusnya memiliki satu atau dua hal yang tidak dapat ditiru oleh Ye Wu Xiang Selain itu Dia tahu bahwa kerajaan ilahi juga memiliki batas Aku hanya tidak tahu berapa banyak lawan yang dapat dia bunuh dengan benda itu Ye Wu Xiang bertepuk tangan Bagus, bagus Kalian berdua sangat hebat Namun Kali ini Su Zhen akan menghabiskan separuh waktunya Long Chen Kau harus bekerja keras Ye Wu Xiang berdiri Ia mengamati keduanya sebentar Lalu berkata sambil tersenyum Sepertinya kalian berdua hampir mencapai batas Pertandingan berikutnya sangat penting Berapa banyak lawan yang akan kalian pilih? Su Zhen Kau duluan Su Zhen sudah memikirkannya Tetapi sebenarnya Dia akan dirugikan jika dia mengatakannya terlebih dahulu Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Ye Wu Xiang sedikit bias terhadap Long Chen Namun Dalam menghadapi kekuatan Semua pilih kasih tidak ada gunanya Jadi dia berkata langsung Aku bisa menantang tiga dari diriku sendiri Tentu saja Dia paling percaya diri dalam dua Tiga terlalu sulit Tetapi Su Zhen bisa bertarung sekali Jika Long Chen memilih dua lawan dan mengalahkan keduanya Su Zhen sebenarnya akan menang Jika Long Chen juga memilih tiga lawan Itu akan tergantung pada waktu pertempuran Dari pertempuran pertama Tampaknya Long Chen tidak sebagus dia Tiga Itu benar-benar berani Lalu Long Chen Berapa banyak lawan yang akan kamu pilih? Ye Wu Xiang pergi ke sisi Long Chen Su Zhen juga sangat penasaran Long Chen tersenyum tipis Dia menatap Su Zhen dan berkata dengan nada provokatif Delapan Su Zhen dan Ye Wu Xiang tercengang Delapan Delapan Ye Wu Xiang menggelengkan kepalanya Dan matanya tiba-tiba menjadi serius Itu bukan karena hal lain Tetapi karena menciptakan delapan Long Chen mungkin hampir membunuhnya Lagi pula Ada banyak bagian tubuh Long Chen yang sulit dipahami Dan hanya dapat diisi dengan sejumlah besar ki spiritual kaisar Seperti tubuh Long Chen Delapan Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan delapan? Su Zhen tertawa Jika Long Chen memilih empat Dia masih bisa mengerti Tetapi jika dia memilih delapan Itu hanya hayalan Itu hanya lelucon Menghadapi keraguan mereka Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun Dia dengan tegas bersikeras pada delapan poinnya Kalau begitu Pertempuran paling penting akan segera dimulai Mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan menang Ye Wu Xiang melambaikan tangannya Dan keduanya kembali memasuki ruang berwarna merah darah Delapan Benar-benar mendekati kematian Su Zhen yakin bahwa ia akan menang Ia hanya perlu mengalahkan tiga lawan dan ia akan menang Ini adalah batas kemampuannya Alasan mengapa Long Chen memilih delapan adalah untuk memberi Su Zhen tujuan yang jauh Su Zhen menang tiga kali Dan Long Chen menang delapan kali Selanjutnya Su Zhen masih dapat memilih untuk menantang Tetapi ia harus mengalahkan sembilan orang untuk memperoleh kemenangan terakhir Aku akan membuatmu putus asa Mata Long Chen menyipit Menatap delapan versi dirinya yang identik di depannya Delapan juga merupakan batasnya Di bawah Deforing Blood World Penggunaan energi ilahi akan ditekan hingga kurang dari tiga perempat Perbedaan ini adalah celah yang dapat digunakan Long Chen untuk menang Begitu Deforing Blood World diaktifkan Kedelapan orang itu diselimuti olehnya Long Chen mengeluarkan darah yang mengambang Dang-dang-dang Delapan pedang darah muncul di depan Long Chen Masing-masing pedang dipenuhi dengan ketajaman dan kekuatan Long Chen tidak punya pilihan selain memperhatikan cahaya dingin itu sepenuhnya Lakukan segala cara Berubah menjadi anak panah berdarah Long Chen bagaikan serigala dalam kawanan domba Ia menyimpan pedangnya dan membunuh dirinya sendiri satu per satu Kemanapun darah yang mengambang itu mengalir Darah pun menyembur keluar Seribu Bagi Long Chen, dia dapat memanfaatkan sedikit perbedaan dalam energi sejati Meskipun lawan-lawan ini mengenalnya dengan sangat baik Pada saat yang sama, Long Chen juga mengenal mereka Long Chen mengenal mereka dengan sangat baik Di bawah Deforing World of Blood Kekuatan setiap lawan ditekan Dewa pedang kacau Pada saat ini, ada total empat lawan Pada pedang panjang di tangan mereka Pusaran ki pedang dengan diameter sekitar 2 meter terbentuk Di dalam setiap pusaran, ada puluhan ribu ki pedang Ki pedang merah darah saling bersilangan Keempatnya menyerang pada saat yang sama Sepenuhnya menyegel Long Chen dari empat arah Tatapan mata Long Chen tenang Delapan lawan merupakan tantangan besar baginya Namun, selain Deforing World of Blood Long Chen memiliki keterampilan mistik lainnya Ini semua adalah kartu trufnya Kenyataannya, bahkan dengan Deforing World of Blood Empat lawan sudah menjadi batas Long Chen Alasan mengapa ia memilih delapan adalah Karena Long Chen memiliki jurus lain Jurus mistis Void Universe Dragon Time Reversal Dewa pedang kacau Pada saat yang sama, Long Chen juga menggunakan gerakan yang sama Namun, pusaran pedang kinya yang sangat besar Memiliki diameter lebih dari 3 meter Bahkan mendekati 4 meter Jika yang lain tidak ditekan oleh Deforing World of Blood Mereka akan kurang lebih sama Perbedaan ini cukup bagi Long Chen Untuk memblokir serangan mereka Namun, Long Chen tidak menggunakannya Untuk memblokir serangan semua orang Sebaliknya, ia menggunakan Dewa Pedang Kekacauan dan menargetkan salah satu dari mereka Dang Dang Pedang ki bersiul dengan ganas Dewa Pedang Cautik milik Long Chen hanya menargetkan satu dari mereka Perbedaan di antara mereka sangat besar Long Chen menggunakan satu gerakan dan mengiris darahnya yang mengambang di leher lawannya Memenggal kepalanya Dalam sekejap mata, 1 dari 8 orang itu tewas Namun, Dewa Pedang Kekacauan milik 3 orang lainnya mencapai tubuh Long Chen tanpa perlawanan apapun 3 pedang darah yang melayang meninggalkan luka dalam yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Long Chen Darah menyembur keluar dengan deras Cedera besar ini menyebabkan Long Chen menjerit kesakitan Namun, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya Pembalikan Waktu Di dada Long Chen, Void Dragon Talisman memancarkan riak transparan yang menyelimuti seluruh tubuhnya Tubuh Long Chen menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang Dia kembali ke keadaan sebelum dia menggunakan Chaotic Sword, God and Demon Dia tidak hanya pulih dari semua lukanya Tetapi dia juga memulihkan banyak Divine Essence Saat dia pulih, Long Chen berbalik dan mengayunkan pedangnya Bencana yang membunuh 1 miliar orang Jelas, ketiga kultifator itu tidak menyangka Long Chen bisa pulih sepenuhnya dari serangan mereka tanpa mengalami cedera apapun Ini benar-benar di luar dugaan Ini adalah rencana Long Chen selama ini Setelah membunuh 1 orang, dia akan menghadapi serangan 3 orang lainnya Kemudian, dia akan langsung menggunakan time reversal Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, dia akan melancarkan gerakan mematikannya Dalam sekejap, ketiga kultifator yang berada di dekat Long Chen sama sekali tidak dapat bereaksi Mereka dikelilingi oleh bola pedang yang dibentuk oleh 100 ribu pedang ki yang meletus dari ujung pedang Long Chen Ketiga kultifator yang tampak persis seperti Long Chen langsung dicincang menjadi beberapa bagian oleh Long Chen Dari 8 orang, 4 diantaranya telah tewas dalam rencana Long Chen Pada saat yang sama, Long Chen juga menggunakan pembalikan waktu satu-satunya Pembalikan waktu adalah kemampuan mistis dari naga kosmik void Ye Wuxiang berada di kerajaan ilahi, jadi tentu saja, dia tidak dapat meniru kemampuan seperti itu Dan memberikannya kepada para prajurit seperti Long Chen Tentu saja, dia juga dapat menciptakan kembali prajurit lain dan menciptakan efek yang sama seperti kelahiran kembali Jika demikian halnya, itu tidak akan sesuai dengan aturan permainan Setelah membunuh mereka, tubuh Long Chen memancarkan kilatan emas Dengan kecepatan maksimalnya, Long Chen telah menghindari serangan dari empat orang yang tersisa dan mencapai sudut lain dari ruang merah ini Dia memandang keempat orang yang tampak persis seperti dirinya dan sedang menyerbu ke arahnya Aku telah menghabiskan lebih dari setengah esensi ilahiku Memakan dunia darah benar-benar menghabiskan esensi ilahi Jika aku tidak membunuh mereka secepat mungkin, aku akan tamat Batas? Memang ada batasnya Permainan yang dirancang oleh Ye Wuxiang sebenarnya sangat menantang Selain itu, dia mungkin ingin memiliki kultifator yang memiliki banyak rahasia yang tidak dapat dia temukan Semakin banyak rahasia yang mereka miliki, semakin mereka dapat menantang diri mereka sendiri Sejak awal, Long Chen menemukan keunikan tombak itu dan memicu permainan Kemudian, ia menuju gerbang kehidupan dan kematian, dan kemudian ke permainan batas saat ini Siapapun yang memiliki lebih banyak rahasia yang tidak dapat dipahami Ye Wuxiang akan memperoleh kemenangan terakhir Sama seperti Devoring the Blood World dan Time Reversal milikku Jika kita membandingkan poin ini, Suzen sama sekali bukan tandinganku Game ini tidak dirancang oleh Ye Wuxiang untuk Long Chen Itu karena Ye Wuxiang membutuhkan orang-orang seperti Long Chen Dalam permainan ini, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, belum tentu dia bisa menang Pemenang akhirnya hanya orang yang memiliki rahasia terbanyak Naga leluhur di tubuh Long Chen adalah sesuatu yang Ye Wuxiang tidak dapat temukan dan tiru, bahkan di negara dewanya Selama aku menyingkirkan keempatnya, semuanya akan menjadi milikku Di mata Long Chen, cahaya darah perlahan muncul Membunuh keempat orang ini sangat merepotkan dan bukan tugas yang mudah Floating Blood terangkat Long Chen berubah menjadi sambaran petir dan langsung menyerbu ke dalam pengepungan keempat orang itu Masing-masing dari mereka sangat memahami gaya bertarung Long Chen Begitu pula, Long Chen sangat memahami mereka Begitu mereka mulai bertarung, mereka langsung jatuh ke dalam pertempuran yang kacau Zan Long Long Chen melompat Lebih baik mematahkan satu daripada melukai sepuluh jari Dari awal hingga akhir, dia hanya mengejar satu orang dan menghadapi serangan yang lain Meski begitu, pihak lain tidak panik Keuntungan mereka adalah mereka sama dengan Long Chen Selama pertempuran, tidak ada yang namanya rasa takut Bahkan orang yang dikejar Long Chen menghadapinya dengan tenang Bahkan jika Long Chen memiliki gerakan mematikan Dia sama seperti Long Chen, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya Kemudian, dia mengeraskan hatinya dan memberi Long Chen gerakan mematikan Pedang darah mengambang Jurus pembunuh naga hanyalah momentum Long Chen Ketika dia menebas, dia mengubah momentum pedangnya di saat-saat terakhir Dan mengayunkan pedangnya ke leher orang yang tampak persis seperti dirinya Pada saat yang sama, orang itu juga mengayunkan pedangnya ke arahnya Menghancurkan kekosongan Ketika dia menggunakan floating blood untuk menebas lawannya hingga mati Long Chen menggunakan void satring untuk menangkis pedang lawannya yang sekarat Akhirnya, dia membunuh satu orang dan menghabiskan banyak esensi ilahi Namun, saat ini, yang terpenting adalah menghadapi serangan tiga orang di belakangnya Ketika Long Chen membunuh satu orang, serangan mengerikan dari tiga orang di belakangnya sudah tiba Bagi Long Chen, ini adalah ancaman yang fatal Pelarian darah Di antara tiga orang di belakangnya, dua di antaranya menggunakan pedang dewa dan iblis kekacauan Dan satu di antaranya menggunakan bencana pembunuhan miliaran Meskipun mereka ditekan oleh dunia darah yang memakan, mereka masih bisa membunuh Long Chen Oleh karena itu, saat ini, Long Chen hanya bisa menggunakan blood escape Saat menggunakan blood escape saat ini, kecepatan Long Chen terlalu cepat Long Chen menghantam dinding berwarna merah darah, membuatnya merasa pusing Untungnya, dia mampu menghindari serangan mereka, tetapi hal baiknya adalah dia berhasil menghindari serangan mereka Hanya tersisa tiga Long Chen berbalik Pada saat ini, tiga orang lainnya masih menyerang Long Chen Meskipun lima rekan mereka telah tewas, mereka tampaknya tidak merasakan tekanan sama sekali Pedang darah terapung di tangan mereka masih menyeramkan dan haus darah Meskipun hanya tersisa tiga, Long Chen tidak memiliki banyak esensi ilahi yang tersisa Konsumsi esensi ilahi sebelumnya cukup besar Hari ini, mereka berada dalam kondisi pertempuran yang konstan Selama pertempuran pertama di labirin pembunuhan, Long Chen telah mengonsumsi banyak esensi ilahi Bunuh mereka dan aku akan menang Sambil menggertakan giginya, mata Long Chen memancarkan cahaya darah Dia menggertakan giginya dan bertahan Semangat pantang menyerahnya lah yang membuat Long Chen berbeda dari yang lain Sepanjang jalan, dia bisa memiliki prestasi yang menantang surga Meskipun kekuatan yang diberikan naga leluhur kepadanya sangat penting Semangatnya sendiri adalah yang paling penting Hanya kalian, bisakah kalian dianggap sebagai aku? Meskipun tubuh fisik, esensi ilahi, dan teknik bertarung mereka sama dengannya Long Chen tidak mengenali mereka sebagai dirinya Diri sejatinya tidak akan pernah semudah ini untuk dihadapi Long Chen juga tidak akan secara langsung menantang delapan orang Jika itu Suzen, tiga orang pasti akan menjadi batasnya Namun, Long Chen berbeda Darah panas di tubuh Long Chen semakin membara Senyum mengembang di bibirnya Sebenarnya, dirinya ini adalah musuh paling menakutkan yang pernah dihadapi Long Chen Karena mereka memahaminya, karena mereka sama-sama gagah berani Mereka tidak hanya gagah berani dalam hal kekuatan Tetapi mereka juga gagah berani dalam hal kemauan keras Namun di mata Long Chen, mereka bukanlah dirinya Seperti seekor harimau yang ganas, Long Chen bergegas ke arah mereka Karena devoring Bluetooth, kecepatan Long Chen sedikit lebih cepat dari mereka Pada saat ini, Long Chen sedang bergegas menuju salah satu seniman bela diri Posisinya relatif dekat dengan samping Strategi Long Chen masih melukai 10 jari daripada melukai 1 Hanya ketika dia membunuh salah satu dari mereka Dia akan memikirkan cara untuk melarikan diri Metode Bluetooth telah dicoba dan diuji Dalam waktu singkat, Long Chen membunuh 2 orang lagi, hingga yang terakhir Namun, karena ia terlalu sering menggunakan Bluetooth, esensi ilahinya hampir habis Saat menghadapi orang terakhir, ia hanya memiliki sedikit yang tersisa Pada saat ini, Long Chen terengah-engah Kulitnya agak pucat dan dia berkeringat deras Setelah membunuh 7 orang berturut-turut, dia telah mencapai batasnya Sangat mungkin dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan dunia devoring Bluetooth Namun, dirinya yang lain masih dalam kondisi puncak Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah kehabisan kemampuannya yang terbatas Aku harus membunuhnya sebelum devoring Bluetooth menghilang Long Chen tersenyum dan berdiri Dia menggertakkan giginya dan sekali lagi bergegas menuju orang itu Long Chen dari pihak lain tidak khawatir atau panik Karena Long Chen telah membunuh begitu banyak rekannya Sebaliknya, dia masih menunjukkan kondisi terkuatnya Pedang darah terapung di tangannya menebas seekor naga Aura pedang yang bagaikan air terjun itu menebas ke arah Long Chen Bagus sekali, bagus sekali, melihat pedang gila milik lawannya Long Chen malah tersenyum Dia tidak mundur tetapi malah maju Seluruh tubuhnya meledak dengan kekejaman yang gila Langsung menyerbu ke arah serangan lawan Pedang darah terapung di tangannya terangkat tinggi